Pemimpin keluarga Gunung Yin Yu sangat marah ketika dia menyaksikan orang-orang dari pavilion pembantaian naga saling bertarung. Keluarga Yin Mountain Yu telah tamat. Patriar keluarga Yu hampir menjadi gila. Pavilion pembantaian naga adalah satu-satunya harapan mereka. Siapa sangka mereka akan berakhir seperti ini? Wang Chen kejam, dia ingin memusnahkan keluarga Yin Gunung Yu sampai orang terakhir. Bahkan jika keluarga Yin Mountain Yu dihancurkan, dia akan membuat Wang Chen membayar mahal. Membunuh. Memikirkan hal ini, Patriar keluarga Gunung Yin Yu mengeluarkan suara gemuruh, dan sosoknya melintas saat dia menyerang ke depan. Situasi saat ini sudah sangat jelas. Dengan perubahan di pavilion pembantaian naga, keluarga Yin Gunung Yu tidak punya harapan. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan mereka, mereka tidak akan bisa lolos dari kehancuran. Dalam keadaan seperti itu, pemimpin Patriar keluarga Gunung Yin Yu memusatkan perhatiannya pada Wang Chen. Dia ingin membunuh Wang Chen. Dia ingin Wang Chen dimakamkan bersama semua anggota keluarga Yu di Gunung Yin San. Ledakan. Aura yang kuat melonjak ke langit. Astaga. Sebuah lampu menyala. Dalam sekejap mata, tetua itu menyerang Wang Chen dengan aura destruktif. Ledakan. Aura luar biasa menyapu Wang Chen seperti gunung. Hati-hati. Menyaksikan pemandangan seperti itu, ekspresi semua orang di sekitar Wang Chen berubah drastis dalam sekejap. Orang tua ini tidak diragukan lagi adalah orang yang paling mengancam di keluarga Yin Mountain Yu saat ini. Dia juga satu-satunya ahli yang ditakuti semua orang. Selain dia, anggota keluarga Yin Mountain Yu lainnya hanyalah orang-orang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir ketika melihat tetua itu menyerang Wang Chen. Huh, langkah bagus. Di tengah seruan penonton, Wang Chen yang menyaksikan adegan ini menyipitkan matanya. Kilatan dingin muncul di matanya. Hari ini, aku akan melawanmu. Apa salahnya berkelahi? Wang Chen tidak berniat menonton dari pinggir lapangan. Ini adalah medan perangnya. Ini adalah pertarungannya. Jika dia ingin bertarung, dia akan bertarung. Apa yang perlu ditakutkan? Leluhur keluarga Yu di Gunung Yin. Kembali dari pengasingan setelah bertahun-tahun. Wang Chen ingin melihat seberapa kuat dia membunuh. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Sebelum lelaki tua itu bisa menghubunginya, Wang Chen mengambil langkah pertama. Boom! Aura di sekelilingnya meledak saat Wang Chen berlari menuju Wang Chen. Kecepatannya didorong hingga batasnya. Dalam sekejap mata, langit dan bumi dipenuhi bayangan Wang Chen. Cepat! 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 Wang Chen bisa dikatakan bermain cepat hingga ekstrim. Bahkan mata Jiang Chen Nguan membelalak. Apakah anak ini menentang surga? Kecepatan yang sangat cepat. Bahkan aku tidak bisa mendeteksi kehadirannya. Jiang Chen Nguan tercengang. Setelah menyempurnakan hati reinkarnasi, Jiang Chen Nguan masih menginginkannya. Untuk sementara. Sekarang dia telah melihat kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen, Jiang Chen Nguan segera mengalami pukulan. Apakah Wang Chen masih manusia? Dia sebenarnya, meningkat lagi, dan jauh lebih baik. Kecepatan ini bahkan sangat cepat sehingga dia tidak bisa mendeteksi keberadaan Wang Chen. Jika dia bertarung dengan Wang Chen, Jiang Chen Nguan tidak berani membayangkan. Sial, aku jadi bahan lelucon di depan anak ini. Jiang Chen Nguan mengerutkan bibirnya dan mendengus. Memikirkan apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Naser, itu hanya sebuah lelucon. Dibandingkan dengan kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen, bukankah dia hanya seorang badut? Tidak heran orang gila itu memiliki senyuman tipis di wajahnya sepanjang jalan. Jelas sekali bahwa dia sedang menonton lelucon. Wajah Jiang Chen Nguan memerah saat dia mengumpat dengan marah. Kemudian, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada ilusi yang memenuhi langit. Dia ingin melihat kekuatan seperti apa yang bisa ditunjukkan Wang Chen. Sampai jumpa. Di bawah tatapan semua orang, angin palem menderu. Bayangan yang memenuhi langit sepertinya menyerang pada saat yang sama, meledak ke arah leluhur keluarga Gunung Yin Yu yang dikelilingi di tengah. Rasanya seperti gemuruh guntur, memekatkan telinga. Hancurkan untukku. Melihat Wang Chen menerkam ke arah mereka, situasinya sepertinya telah berbalik dalam sekejap. Merasakan aura yang keluar dari Wang Chen, wajah leluhur keluarga Gunung Yin Yu berubah serius. Wang Chen, kekuatan yang sangat kuat. Dia tidak menyangka keluarga Yin Mountain Yu telah menyinggung ahli seperti itu. Terlebih lagi, seberapa muda Wang Chen? Lebih baik menindas orang tua daripada menindas pemuda miskin. Keluarga Yin Mountain Yu telah membuat pilihan yang buruk untuk menyinggung seorang pemuda dengan potensi tak terbatas dan kekuatan luar biasa seperti Wang Chen. Memikirkan hal ini, leluhur keluarga Gunung Yin Yu mengerang dalam hati. Menyesali. Tentu saja akan ada penyesalan yang tiada habisnya. Namun, sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan bergerak maju. Karena merasakan kekuatan mengerikan Wang Chen, leluhur semakin bertekad untuk membunuh Wang Chen. Pergi ke neraka. Wajah leluhur berubah ganas saat dia dengan cepat membentuk segel di tangannya. Hades langit. Astaga. Energi di sekelilingnya diaktifkan. Sebuah gerakan Hades Sky segera dilepaskan. Dalam sekejap, ruang dan waktu seakan membeku. Gemuruh. Awan gelap bergulung, dan angin dingin menderu-deru. Seluruh dunia sepertinya telah mengalami perubahan besar. Seluruh dunia sepertinya telah berubah menjadi neraka. Hades langit. Ini adalah kemampuan ilahi yang luar biasa dari pemimpin klan Yu Gunung Yin. Dia mengeluarkan kekuatan penuhnya sejak awal. Hades Sky, neraka dunia bawah. Ini adalah langkah yang hampir bisa membalikkan keadaan dunia. Saat angin dingin menderu-deru, kilat menyambar, dan guntur menderu. Lapisan awan gelap bergulung, dan seluruh dunia terdistorsi. Wow 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 wow. Seolah-olah roh jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari segala arah dan mulai mengaum. Ratapan hantu dan lolongan serigala membuat kulit kepala mati rasa. Ledakan. Di tengah angin puyuh, dunia kembali berguncang. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk iblis raksasa yang tak terbatas. Ia membuka mulutnya dan menggigit dunia. Pada saat ini, roh jahat raksasa yang terbentuk sepertinya menduduki seluruh dunia. Ia memiliki wajah dan taring berwarna hijau, dan ekspresinya sangat ganas. Itu seperti iblis yang keluar dari bagian terdalam neraka. Meninggal dunia. Suara robekan yang tumpul terdengar. Saat roh jahat raksasa itu terkoyak, seluruh langit terkoyak. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya langsung berputar dan berubah menjadi pecahan. Membunuh. Saat bayang-bayang pecah, sosok Wang Chen muncul di hadapan semua orang. Leluhur keluarga Gunung Yin Yu mencibir dan berteriak lagi. Raja hantu berbalik dan berjungkir balik di udara, menyapu seperti embusan angin. Ia membuka mulutnya yang ganas, mencoba menelan Wang Chen langsung ke dalam perutnya. Wow, ribuan roh jahat menerkam bersamaan dengan Raja hantu. Suasananya suram dan dingin. Ini adalah neraka, dan ini adalah neraka yang paling mengerikan. Hah. Wang Chen berhenti dan menyipitkan matanya saat dia melihat Raja hantu melesat mendekat. Keluarga Yin Mountain Yu memang sekelompok orang yang berpura-pura misterius. Tapi mereka memang punya kemampuan. Raja hantu, mengapa itu begitu familiar? Bukankah ini sama dengan token sejuta hantu milik Wang Chen? Token sejuta hantu milik Wang Chen juga bisa membentuk Raja hantu. Bukankah sejuta token hantu Wang Chen juga memanggil ribuan roh jahat? Kalau begitu biarkan aku melihat betapa kuatnya Raja hantumu. Jutaan token hantu, ayo. Wang Chen menyerah pada langkah aslinya. Menghadapi Raja hantu, dia dengan cepat mundur dan mengeluarkan 10 ribu token hantu. Ribuan roh jahat, dengarkan perintahku. Wang Chen berteriak tiba-tiba saat dia menyuntikkan energi di tangannya ke dalam miriat ghost token. Bas! Saat Wang Chen menyuntikkan energi, cahaya hitam membubung ke langit. Wow wow wow! Serangkaian raungan yang lebih dalam dan tajam terdengar. Roh-roh jahat dalam sejuta token hantu dilepaskan. Di kota Yan, dengan bantuan Fenayin, token sejuta hantu milik Wang Chen telah pulih ke puncaknya. Hanya saja Wang Chen tidak menggunakan kristal bumi untuk menyempurnakannya lebih lanjut. Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Token sejuta hantu masih cukup kuat. Sekelompok roh jahat keluar dengan aura yang mengesankan. Roh-roh jahat yang menutupi langit tidak lebih lemah dari dewa agung keluarga Yu di Gunung Yin. Raja hantu, pergi. Melihat roh-roh jahat yang tak ada habisnya muncul, Wang Chen memadatkan raja hantu yang besar dalam sekejap dan meledakkannya ke raja roh jahat yang sedang melesat. Langit menjadi gelap. Hembusan angin dingin memaksa Jiang Chen Yuan dan yang lainnya di belakang Wang Chen mundur. Apakah ini masih wilayah manusia? Apakah ini masih tempat bagi manusia? Wang Chen juga membuat keributan besar. Yan Seng Yue dan yang lainnya tercengang. Wow wow wow! Raungannya mengguncang langit dan bumi. Hantu yang tak terhitung jumlahnya saling membantai. Kedua raja hantu itu bentrok sengit di udara. Semua orang menunjukkan kemampuannya, dan pertempuran hebat pun terjadi. Raungannya tidak berhenti, seluruh tanah bergetar dan menderu. Bagaimana ini mungkin? Patriar keluarga Yu di Gunung Yin melebarkan matanya saat melihat ini. Keilahian agungnya diblokir. Bagaimana ini mungkin? Kita harus tahu bahwa keilahian agung ini adalah jurusnya yang paling kuat. Tapi sekarang, Wang Chen dengan mudah memblokir serangan itu. Wang Chen punya kemampuan seperti itu. Apakah ini token sejuta hantu yang dikenal sebagai harta karun tertinggi? Brengsek! Patriar keluarga Yu di Gunung Yin mengutuk saat keserakahan melintas di matanya. Dia marah. Keilahian agung langit Hades miliknya sangat kuat. Itu jauh lebih kuat bila digunakan melawan seniman bela diri biasa. Khususnya, raja hantu yang terkondensasi itu abadi. Mencoba menghancurkan Hades Sky miliknya. Orang biasa harus mengeluarkan banyak upaya untuk melakukannya. Tapi bagaimana dengan Wang Chen sekarang? Dia tidak menyangka Wang Chen memiliki kemampuan seperti itu. Ketika Wang Chen juga memanggil puluhan ribu hantu jahat dan memadatkan raja hantu, satu-satunya keuntungan dari Netherworld Sky, yang juga merupakan keuntungan terbesar, tiba-tiba menghilang. Lihatlah roh-roh jahat yang tak ada habisnya. Terutama kedua raja hantu. Mereka tampak abadi. Jika Wang Chen tidak menahan Hades Sky, lalu apa itu? Faktanya, Hades Sky bukanlah satu-satunya yang ditahan. Apa kemampuan terbesar keluarga Yu di Gunung Yin? Itu adalah pengendalian roh. Khususnya di Pegunungan Yin, telah terjadi pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Ada jutaan mayat di sini, dan tidak ada yang tahu berapa banyak roh jahat yang berkumpul di Pegunungan. Roh-roh jahat ini dapat diintegrasikan ke dalam teknik budidaya keluarga Yin Gunung Yu dan digunakan oleh keluarga Yin Gunung Yu. Karena itu, keluarga Gunung Yin Yu menjadi penguasa Gunung Yin. Tidak ada yang kembali untuk menantang otoritas mereka. Sekarang, semua keuntungan yang mereka miliki terhadap Wang Chen sepertinya telah hilang. Patriar keluarga Gunung Yin Yu melihat bahwa banyak roh jahat yang dia kumpulkan dengan keilahian agungnya dilahap oleh sejuta token hantu milik Wang Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, Wang Chen, jangan pernah memikirkannya, enyah. Patriar keluarga Gunung Yin Yu meraung. Dia harus mengubah metodenya dan menyingkirkan Wang Chen. 3.012 Melihat tulisan 10.000 hantu Wang Chen memiliki efek yang tidak terduga dan kekuatan supernaturalnya dengan mudah dikendalikan, bagaimana mungkin leluhur keluarga Yu tidak cemas. Wang Chen, mati. Meninggalkan kendalinya atas hantu jahat yang memenuhi langit, Patriar Gunung Yin keluarga Yu melintas dan menerkam Wang Chen lagi. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat kepala keluarga Yin menyerangnya, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Apakah dia cemas? Jelas sekali, kepala keluarga Yin merasa cemas. Bahkan Wang Chen terkejut dengan efek sejuta hantu token. Token sejuta hantu dapat melepaskan roh jahat dan terus-menerus melepaskan energi yang kuat untuk mendukung roh jahat. Itu sebenarnya bisa menahan kemampuan hebat dari kepala keluarga Yin. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Dalam keadaan seperti itu, kepala keluarga Yin tidak tahan lagi. Jika ini terus berlanjut, Wang Chen pasti akan menang. Namun, apakah kepala keluarga Yin berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan segalanya dengan menyerang? Apakah dia mengira sejuta token hantu adalah jurus terkuat Wang Chen? Kekanak-kanakan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Wang Chen mendengus dengan dingin saat kilatan dingin melintas di matanya. Kuali langit dan bumi. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak membuang waktu lagi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah kuali merah besar muncul. Kemampuan. Bagaimana kemampuan biasa bisa dibandingkan dengan kekuatan penuh kuali langit dan bumi? Kali ini, Wang Chen tidak berencana menggunakan teknik pembelah bumi yang membelah langit. Bebannya terlalu besar dan dampaknya terlalu besar. Jurus ini tidak dapat digunakan kapanpun. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa mengalahkan kepala keluarga Yin yang telah berkultivasi delapan kali? Hanya kuali langit dan bumi. Menggunakan sejuta token hantu untuk menahan kemampuan lawan sudah menekan kekuatan lawan. Sekarang dia menggunakan kuali langit dan bumi. Apalagi yang diinginkan lawannya. Menekan. Memikirkan hal ini, Wang Chen membentuk segel di tangannya dan berteriak. Suara mendesing. Lampu merah memenuhi dunia. Saat Wang Chen membentuk segel, kuali langit dan bumi di tangan Wang Chen tiba-tiba melonjak ke langit. Bagaikan matahari merah yang menggantung di langit, menyebarkan angin dingin yang tiada henti, menyebarkan lapisan kabut tebal dan awan gelap, dan menerangi sepanjang malam. Aura menakutkan menyelimuti sembilan langit dan sepuluh bumi. Gemuruh. Aura agung melonjak, menyebabkan gelombang guntur bergemuruh. Bas dengungan-dengungan. Kuali langit dan bumi bergetar pelan. Tanda emas muncul satu demi satu di bawah kendali Wang Chen. Pergi. Tidak perlu menunggu terlalu lama. Ketika auranya mencapai puncaknya, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya, dan matahari merah tiba-tiba melesat ke depan. Asteris produk, asteris. Itu merobek langit dan bumi. Asteris produk, asteris. Itu menghancurkan cakrawala. Sungai kekacauan yang panjang sepertinya turun dari langit dan menyapu menuju patriar keluarga Gunung Yin Yu. Ia meraung seperti binatang buas dan membuka mulutnya lebar-lebar, ingin menelan patriar keluarga Gunung Yin Yu. Seni musim semi-neder. Merusak. Dia menyaksikan sungai kekacauan menyapu, menghancurkan dunia. Murid patriar keluarga Gunung Yin Yu tiba-tiba berkontraksi, dan ekspresinya segera menjadi serius. Aura yang sangat kuat. Itu adalah harta karun tertinggi lainnya. Memang ada harta karun di tubuh Wang Chen. Menghadapi Wang Chen, bagaimana mungkin patriar keluarga Gunung Yin Yu berani ceroboh? Dia membentuk tanda di tangannya dan berteriak keras. Bas! Saat Rune dihapus, Nether Spring Art langsung terwujud. Rune aneh berwarna hitam pekat muncul dari udara tipis. Apalagi dengan cepat terkondensasi menjadi bentuk fisik. Dengan pemikiran dari patriar keluarga Gunung Yin Yu, Rune fisik yang tampak hitam pekat mengalir ke sungai panjang kekacauan. Merusak. Ketika Rune itu mengalir ke jantung sungai yang panjang, patriar keluarga Gunung Yin Yu mendengus, wajahnya tanpa ekspresi. Ledakan. Itu hanya dengusan ringan, dan ledakan keras terdengar. Seluruh sungai kekacauan yang panjang tiba-tiba berputar. Astaga! Energi tak berujung melesat ke segala arah. Seolah-olah seekor naga panjang telah dipotong menjadi dua dari tengahnya. Sinar cahaya hitam keluar, melahap segalanya. Hahaha! Wang Chen, kamu biasa saja. Melihat sungai panjang kekacauan pecah, patriar keluarga Gunung Yin Yu tertawa sinis. Biasa saja, haha! Namun, menghadapi tawa patriar keluarga Gunung Yin Yu, Wang Chen juga mencibir dengan dingin. Ini baru permulaan. Lalu, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Pergi! Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen berteriak lagi. Sungai kekacauan yang panjang. Ini baru permulaan. Hancurkan sungai kekacauan yang panjang. Lalu hancurkan. Jika kuali langit dan bumi hanya memiliki kekuatan sebesar ini, apakah itu akan tetap menjadi kuali langit dan bumi? Serangan sesungguhnya masih belum terjadi. Memikirkan hal ini, Wang Chen mendengus dingin, ekspresinya tidak berubah. Ledakan. Dengan dengusan dingin dari Wang Chen, lampu merah melintas di langit. Seperti meteor yang jatuh, kuali langit dan bumi merah, yang semula melayang tinggi di langit, tiba-tiba melesat ke dalam kumpulan cahaya hitam. Itu langsung menuju ke patriar keluarga Gunung Yin Yu. Gemuruh. Dalam sekejap, kuali langit dan bumi menghantam rune hitam pekat itu dengan keras. Itu mengguncang langit dan bumi. Retak-retak-retak. Apa yang bisa dilakukan oleh rune hitam yang sebelumnya agung itu melawan penindasan penuh terhadap kuali langit dan bumi? Saat bergetar, serangkaian suara retakan terdengar. Menghadapi penindasan penuh terhadap kuali langit dan bumi, rune hitam bahkan tidak memiliki perlawanan sedikitpun. Rune hitam, yang seperti pisau panas menembus mentega, tiba-tiba berhenti, dan retakan mulai menyebar. Ding. Dengan suara yang tajam, cahaya hitam tak berujung meletus. Rune itu hancur berkeping-keping. Bagaimana ini bisa terjadi? Menyaksikan pemandangan ini, tubuh patriar keluarga Gunung Yin Yu tiba-tiba bergetar, dan matanya melebar. Puff. Menyemburkan seteguk darah, patriar keluarga Gunung Yin Yu mundur beberapa langkah. Serangan yang sangat mendominasi, dengan kekuatan Gunung Tai. Harta Dharma macam apa ini? Darah di tubuhnya bergejolak, dan wajahnya sedikit pucat. Ekspresi patriar keluarga Gunung Yin Yu tidak yakin. Biasa saja, haha, benar sekali. Biasa saja, biasa saja. Saat rune hitam itu hancur berkeping-keping, patriar keluarga Gunung Yin Yu terpaksa mundur. Wang Chen mencibir. Siapa yang biasa-biasa saja sekarang? Lagi. Setelah mencibir, ekspresi Wang Chen berubah serius saat dia berteriak. Ini bukanlah akhir. Dengan langkah ini, Wang Chen ingin patriar keluarga Gunung Yin Yu membayar mahal. Sungai kekacauan. Itu baru permulaan. Penindasan kuali langit dan bumi. Ini juga bukan akhir. 10.000 Seni Dharma Cahaya dingin muncul di mata Wang Chen saat dia berteriak. 10.000 Seni Dharma Benar sekali, itu adalah seni 10.000 Dharma. Ini adalah langkah yang sepenuhnya diintegrasikan oleh Wang Chen di kota Yan. Ini adalah jurus paling kuat dari kuali langit dan bumi. Itu tidak memiliki nama, tapi berisi seni 10.000 Dharma. Oleh karena itu, Wang Chen menamakannya seni 10.000 Dharma. Dengan tangan bersilang dan mendengus dingin, Wang Chen dengan cepat membentuk segel. Wajahnya memerah. Jelas sekali bahwa Wang Chen menanggung beban yang sangat besar. Tapi jadi apa? Tubuh Wang Chen tidak bergerak. Energi di tubuhnya tercurah seperti banjir. Suara mendesing. Dengan pemasukan energi, kuali langit dan bumi, yang telah menghancurkan segel hitam dan menghancurkan seni musim seminader, sekali lagi meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Kali ini, cahayanya berubah menjadi cahaya kemasan. Pancaran cahaya kemasan meledak, dan kuali langit dan bumi sepertinya telah berubah dari matahari merah menjadi matahari yang terik. Auranya bahkan lebih kuat. Segel demi segel muncul di permukaan kuali langit dan bumi. Saat Wang Chen mencubit segelnya, rune yang muncul dengan cepat mengembun satu per satu. Dalam sekejap mata, semua segel bergabung dan membentuk 10.000 seni Dharma yang menutupi langit. Menekan. Melihat 10.000 seni Dharma yang besar muncul, Wang Chen mendengus dingin tanpa ekspresi apapun. Ledakan. Saat Wang Chen mendengus dingin, 10.000 seni Dharma yang besar menekan dengan keras. Auranya tak tertandingi. Di bawah aura ini, langit berubah warna dan gunung serta sungai bergetar. Tidak. Tekanan yang mengerikan melanda. Patriar keluarga Gunung Yin Yu, yang diselimuti cahaya kemasan, gemetar saat ini. Di depan anjing laut yang besar dan tak terbatas ini, dia hanyalah seorang badut. Dia hanyalah seekor semut, hanya setitik debu. Segel macam apa yang menantang surga ini? Hal itu justru membalikkan keadaan dan membuat langit dan bumi bergetar. Aura yang kuat sepertinya menekan energi di tubuh patriar keluarga Gunung Yin Yu. Terutama setelah terintegrasi dengan kekuatan garis keturunan Wang Chen yang kuat, itu menjadi lebih megah. Ini mungkin jauh lebih kuat daripada kemampuan mistik hebat biasa, bukan? Wang Chen, benar-benar dapat memahami langkah seperti itu. 10.000 seni Dharma, 10.000 seni Dharma. Ekstremitas Dao. Wang Chen telah memahami ekstremitas Dao. Semakin dia tahu, semakin ketakutan patriar keluarga Gunung Yin Yu. Pada akhirnya, itu berubah menjadi serangkaian jeritan. Tidak, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Saya tidak bisa mati. Tidak dapat menghindarinya, patriar keluarga Gunung Yin Yu meraung marah saat segel itu menyelimutinya dalam sekejap mata. Melonjak Yin Qi. Sebuah manik hitam pekat tiba-tiba muncul di tangannya. Ini adalah mutiara Yin, yang dipelihara oleh langit dan bumi. Itu datang dari tempat Yin yang ekstrim. Itu diringkas dari Yin Qi yang tak ada habisnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, ia dimurnikan menjadi 99.999 roh jahat. Jadi, mutiara Yin dianggap lengkap. Ini adalah harta karun keluarga Yin Mountain Yu. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak perlu menggunakan item ini untuk menghadapi Wang Chen. Siapa yang mengira bahwa dia akan dipaksa ke keadaan ini oleh Wang Chen? Meskipun dia harus membayar mahal untuk menggunakan mutiara Yin ini, kepala keluarga-keluarga Gunung Yin Yu tidak peduli sekarang. Dia harus mematahkan 10.000 teknik yang telah diringkas Wang Chen. Kalau tidak, hanya kematian yang menantinya. Pergi. Teriak patriar keluarga Gunung Yin Yu dengan keras. Suara mendesing. Mutiara Yin di tangannya diaktifkan. Ledakan. Seketika, aura yang sangat dingin meledak. Seperti letusan gunung berapi, kabut hitam pekat melesat ke langit dan berubah menjadi ribuan roh jahat dan binatang buas yang menyerang 10.000 teknik. Bukalah untukku. Patriar keluarga Gunung Yin Yu meraung marah sambil memuntahkan beberapa suap darah. Saat dia memuntahkan beberapa suap darah, pemandangan aneh muncul. Tubuh patriar keluarga Gunung Yin Yu sepertinya telah tersedot hingga kering. Dia merosot ke tanah, wajahnya pucat pasi. Bahkan, kerutan terlihat mulai merayapi wajahnya. Tidak hanya itu, rambut putih keperakan lelaki tua itu juga telah memutih. Warnanya hilang, menjadi kering, dan mulai rontok. Mutiara Yin sangat kuat. Namun, harga untuk mengaktifkan Mutiara Yin ini adalah nyawanya. Orang bisa membayangkan sejauh mana 10.000 teknik Wang Chen telah memaksa Patriar keluarga Gunung Yin Yu. 2013. Wajahnya tampak menua. Terutama saat aura Mutiara Yin hitam menjadi lebih menakutkan, kecepatan penuaan Patriar keluarga Gunung Yin Yu juga meningkat. Hahaha, Wang Chen, kamu ingin membunuhku. Bermimpilah. Tubuhnya semakin lemah. Tapi jadi apa? Patriar keluarga Gunung Yin Yu tertawa sinis saat dia melihat pilar ki hitam yang mengjulang ke langit dan tampak seolah-olah akan menembus langit. Apakah begitu? Namun, dalam menghadapi gelombang udara yang tak ada habisnya dan aura menakutkan, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Mungkin kamu tidak tahu, tapi Yin Qi inilah yang paling dibutuhkan oleh token seribu hantuku. Tiba-tiba, mulut Wang Chen membentuk senyuman. Saat Patriar keluarga Gunung Yin Yu menyerah, kekuatan sucinya yang besar dari Hades Sky telah dipatahkan, dan token seribu hantu Wang Chen telah ditarik. Mutiarayin. Ini Mutiarayin. Wang Chen hanya melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Lalu bagaimana jika benda ini disebut Mutiarayin? Bukankah 10.000 token hantu mampu menyerap aura ini? Wang Chen ingin melihat bagaimana hal itu bisa memaksakan 10.000 seni sihirnya. Menarik. Memisahkan jejak jiwa ilahi, Wang Chen mengeluarkan token seribu hantu lagi dan mendemus tanpa ekspresi. Astaga. Dengan aktivasi Wang Chen, cahaya hitam token seribu hantu memenuhi langit. Kekuatan isap yang kuat telah lahir. Yang mengejutkan, ia mulai melahap aura menakutkan yang sangat kuat dan tak terbatas. Boom. Di saat yang sama, 10.000 seni sihir sepenuhnya menekannya. 10.000 sihir menghancurkan surga. Wang Chen mendengus dingin, wajahnya tanpa ekspresi. Gemuruh. Di satu sisi, energi Mutiarayin ditelan oleh token seribu hantu, dan di sisi lain, 10.000 seni sihir dipadatkan untuk menghancurkan langit. Serangan Wang Chen tidak lemah. Astaga. Yin Ki Hitam tidak bisa menghentikan 10.000 seni sihir sama sekali. Ribuan roh jahat dan binatang yang dibentuk oleh Yin Ki Hitam langsung runtuh di bawah 10.000 seni sihir. Tidak. Retakan muncul satu demi satu. Melihat retakan Mutiarayin di bawah kombinasi seni 10.000 mantra dan perintah 10.000 hantu, patriar keluarga gunung Yin Yu yang lama, yang sudah sangat tua sehingga dia hanya tinggal sekantong tulang, melebarkan matanya dan berteriak ketakutan. Ketakutan. Ketidakpercayaan. Benar sekali, semua emosi ini memenuhi hati lelaki tua itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah eksistensi yang menantang surga yang dimurnikan dari Mutiarayin tingkat tertinggi dan 99.999 roh jahat. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Yin Gunung Yu. Bagaimana dia bisa begitu lemah? Bagaimana bisa dengan mudahnya dipatahkan? Po Chi. Karena diliputi amarah, lelaki tua itu memuntahkan setegup darah. Wajahnya sepucat salju, tanpa bekas darah. Ledakan. Saat lelaki tua itu hendak melepaskan semua harapannya, suara ledakan terdengar, dan pilar hitam Ki akhirnya pecah. Cahaya Mutiarayin menghilang, dan 10.000 seni mantra menyelimuti lelaki tua itu. Ah! Jeritan yang mengental darah terdengar. Paru-paru yang memotong jantung. Seolah-olah lelaki tua itu menderita siksaan yang tak terbayangkan. Tidak. Leluhur. Tidak. Menyaksikan adegan ini, anggota keluarga Gunung Yin Yu yang menyaksikan pertempuran dari belakang juga berteriak kesedihan. Bahkan banyak dari mereka yang mulai menangis dengan keras. Apa yang baru saja mereka lihat? Wang Chen sebenarnya sangat kuat. Nenek moyang keluarga nomor satu sebenarnya terbunuh saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Perubahan di pavilion pembantaian naga telah membuat orang-orang ini putus asa. Sekarang, harapan terakhir mereka juga hancur. Semua anggota keluarga Gunung Yin Yu merasa seolah-olah mereka telah dilemparkan ke dalam kegelapan tanpa batas, dikelilingi oleh neraka yang sangat dingin dan suram. Keputus asaan semacam itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh orang luar. Banyak orang yang lebih pengecut langsung terjatuh ke tanah. Ledakan. Di tengah gelombang tangisan, terdengar suara dentuman yang meledak. Cahaya keemasan yang tak berujung hancur berkeping-keping. Debu memenuhi langit. Wuss. Angin menderu-deru, dan seluruh dunia tiba-tiba terdiam. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika debu meredah, semua anggota keluarga Gunung Yin Yu bahkan lebih terpukul. Sinar harapan terakhir mereka telah hancur total. Di tanah yang berantakan itu, Patriar keluarga Gunung Yin Yu terbaring dalam keadaan berlumuran darah, diambang kematian. Tidak ada yang tahu kapan Wang Chen berjalan ke sisi Patriar keluarga Gunung Yin Yu dan melihat ke bawah dari atas. Patriark sudah tamat. Tidak, Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk membunuh Patriark. Wang Chen, keluarga Yu akan bertarung denganmu hari ini. Membunuh. Tidak mau menerima hasil seperti itu, semua anggota keluarga Gunung Yin Yu meraung saat ini. Banyak dari mereka bahkan langsung menerkam Wang Chen. Keputus asaan dapat menyebabkan seseorang hancur atau meledak. Pada saat ini, beberapa anggota keluarga Gunung Yin Yu telah hancur dan lumpuh di tanah, mata mereka tidak bernyawa. Namun, ada juga yang meledak. Misalnya, beberapa leluhur dan tetua yang tersisa. Membunuh. Teriakan pertempuran mengguncang langit. Aliran cahaya langsung menyerang Wang Chen. Hem, melebih-lebihkan diri sendiri. Wang Chen tanpa ekspresi saat dia melihat gelombang aura menyapu ke arahnya. Hahaha, keluarga Yu, jangan sombong. Lawanmu adalah kami. Keluarga Yin Mountain Yu akan lenyap mulai hari ini dan seterusnya. Semua orang dari keluarga Yu, mati. Sebelum Wang Chen sempat bereaksi, serangkaian raungan datang dari belakang Wang Chen. Jiang Chen Yuan dan yang lainnya, yang sudah lama tidak sabar, tidak akan melepaskan kesempatan ini. Sambil mengaum, Jiang Chen Yuan adalah orang pertama yang menyerang. Yang mengikutinya adalah Duan Tian Ren, Yen Seng Yueh, Yosin Yan, Wang Yan, Flaming Mun, Nyonya Suci Lembah Pelupa, dan yang lainnya. Empat keluarga dominan dan empat tempat suci juga mulai bergerak. Para seniman bela diri dari sekolah Sing Chen yang sedang menyergap di sekitar area tersebut bergerak setelah mendengar berita tersebut. Adegan itu langsung menjadi kacau. Musuh yang kuat menyerang dari segala arah. Hal ini menyebabkan anggota keluarga Gunung Yin Yu yang sedang keluar menjadi lebih terkejut. Mereka menatap dengan rahang ternganga. Begitu banyak musuh. Kapan mereka jatuh ke dalam situasi yang sangat terkepung? Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa peduli terhadap Wang Chen? Mereka langsung jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Hahaha, bos, serahkan ini pada kami. Tonton saja acaranya. Orang bila tertawa keras saat dia melewati Wang Chen. Ini sudah berakhir. Melihat adegan ini, Wang Chen menghela nafas panjang dan bergumam pada dirinya sendiri. Terutama ketika dia melihat Zan Sing Jun membawa Fang Tian Kuo yang sekarat, Wang Chen tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Pemimpin Patriar Keluarga Gunung Yin Yu sedang sekarat. Penatua Fang Tian Kuo dari pavilion pembantayan naga sedang sekarat. Di bawah kepemimpinan Mo Tian Siang, pavilion pembantayan naga telah menindas semua orang yang memiliki niat buruk. Enam hingga tujuh orang yang tersisa dari pavilion pembantayan naga berdiri di sisi Wang Chen. Karena kehilangan bantuan dari luar, keyakinan mereka pun runtuh. Keluarga Yin Mountain Yu hanya bisa secara pasif menunggu kematian. Situasinya tidak dapat diubah. Kau tidak beruntung bertemu denganku, kan? Jika itu adalah seorang seniman bela diri biasa, dengan delapan kali kultivasi sempurna Anda, Anda bahkan bisa melawan sembilan kali kultivasi sempurna. Sayangnya, saya memiliki sepuluh ribu token hantu dan kuali langit dan bumi. Token sepuluh ribu hantu dapat menahan Anda, dan kuali langit dan bumi dapat menekan dunia. Di hadapanku, bisakah kamu menggunakan delapan puluh persen kekuatanmu? Melihat Patriar Keluarga Yin Mountain Yu yang sekarat di sampingnya, Wang Chen menghela nafas. Pertarungan ini jauh lebih mudah dari yang dia bayangkan. Bukan karena musuhnya terlalu lemah, tapi ada banyak alasan lainnya. Patriar Keluarga Gunung Yin Yu tidak beruntung. Namun, meski begitu, dengan kekuatan yang ditunjukkan Keluarga Gunung Yin Yu, Keluarga Gunung Yin Yu benar-benar menurun. Seniman bela diri yang paling kuat hanya delapan kali dari kultivasi sempurna. Bahkan sembilan kali kultivasi sempurna belum muncul. Dengan itu, mereka masih ingin bangkit. Mereka sudah terlalu lama terisolasi dari dunia. Keluarga Yin Gunung Yu, haha, mungkin sebaiknya kamu tidak keluar dari Gunung Yin. Anda seharusnya tidak terlibat dalam badai ini. Ini bukan lagi masa lalu. Memikirkan hal ini, Wang Chen bergumam. Bagus, Allah petapa sembilan surgaku masih kekurangan arhat. Kamu, dan dia, akan menjadi arhatku. Wang Chen memandang Fang Tian Kuo, yang dibawa ke sisinya oleh San Xing Jun di kejauhan. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Allah petapa sembilan surga milik Wang Chen telah terakumulasi sejak lama dan mendekati kesempurnaan. Saat ini, dia yakin hal itu bisa mencapai kesempurnaan. Ini juga salah satu tujuan Wang Chen hari ini. Karena Wang Chen tidak hanya akan memurnikan Fang Tian Kuo dan Patriar Keluarga Gunung Yin Yu. Ada juga leluhur keluarga Silver Mountain Yu. Kekuatan mereka juga lumayan. Mereka telah melakukan budidaya ulang tujuh atau delapan kali. Meski bukan yang terbaik, namun tetap bisa digunakan. Aku akan menyempurnakan bonekanya dulu. Aku serahkan ini padamu. Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang Zan Xing Jun dan berkata. Patriark, jangan khawatir. Aku akan meninggalkan para leluhur itu untukmu. Mendengar kata-kata Wang Chen, Zan Xing Jun, yang telah menerima pesanan sebelumnya, membungkuk sedikit. Setelah mengikuti Wang Chen, Zan Xing Jun saat ini telah mengenali kekuatan Wang Chen dari lubuk hatinya. Selama itu bermanfaat bagi Wang Chen, bagaimana dia bisa melewatkannya. Dia ingin membuat Wang Chen lebih kuat secepat mungkin. Karena Zan Xing Jun tahu betapa kuatnya musuh di depan Wang Chen. Tubuh utama Tuan Muda Ketiga, Paviliun Pembantayan Naga, Gunung Sainte. Terutama Guru Suci. Orang macam apa itu? Jika Wang Chen tidak menjadi lebih kuat sesegera mungkin, dia masih dalam bahaya. Teriakan pertempuran mengguncang langit. Jeritan terdengar satu demi satu. Bau darah yang kental menutupi langit dan menutupi bumi. Di udara, lapisan kabut putih tampak berubah menjadi merah darah. Dunia ini telah berubah menjadi neraka di bumi, dan Gunung Yin menjadi semakin suram. Seolah-olah puluhan ribu hantu sedang meratap di dunia, yang bergema dengan gelombang jeritan, membuat tempat ini semakin suram. Sebidang tanah ini juga menjadi lebih merah. Pertempuran besar lainnya terjadi di sini. Tapi kali ini, keluarga Wang dan keluarga Gunung Yin Yu. Tapi kali ini, terjadi pembantaian. Saat bala bantuan dari pavilion pembantaian naga ditekan, dan saat patriark mereka ditekan oleh Wang Chen, keluarga Yin Gunung Yu seperti sepiring pasir lepas. Bagaimana mereka bisa mempunyai kekuatan untuk melawan? Melawan kekuatan keluarga Wang, yang bisa mereka lakukan hanyalah berjuang dan menunggu kematian. Ini adalah pembantaian yang dilakukan oleh keluarga Wang. Setelah disegel selama ribuan tahun, tanah terlarang ini dirusak sepenuhnya oleh keluarga Wang. Pemilik tanah ini akan jatuh. Sepuluh ribu tahun yang lalu, keluarga Yin Mountain Yu tidak dihancurkan. Namun, kali ini, mereka memulai jalan kehancuran karena pilihan yang salah. Sabit malaikat maut menuai kehidupan demi kehidupan. Para ahli menyebabkan keluarga Yin Mountain Yu runtuh. Tangisan dan permohonan belas kasihan mereka sepertinya tidak berguna saat ini. Selain beberapa leluhur yang terluka parah dan dikendalikan, sisanya tidak ada nilainya sama sekali. Hanya ketika sepotong putih muncul di timur barulah jeritan terakhir terdengar. Tiga ribu empat belas. Sinar matahari pertama menyinari gunung Yin, mengusir kegelapan. Rasa dinginnya masih ada, tapi lebih terasa dingin yang menakutkan. Udara dipenuhi bau darah. Di depannya, rumah besar itu sudah tidak ada lagi, dan yang tersisa hanyalah tumpukan reruntuhan. Tanahnya diwarnai merah darah. Saat kabut tebal berangsur-angsur menghilang oleh sinar matahari, yang tersisa hanyalah pemandangan kehancuran. Anggota badan dan tulang yang patah terlihat di mana-mana, pemandangan yang mengerikan. Semua orang yang hadir mau tidak mau menghirup udara dingin ketika melihat pemandangan ini. Sejauh mata memandang, mayat keluarga gunung Yin Yu terlihat di mana-mana. Darah mengalir seperti sungai. Ini benar-benar neraka di bumi. Keluarga Yin Mountain Yu, ini sudah berakhir. Setelah sekian lama, Zhang Xinjun, yang berdiri di depan orang banyak, menghela nafas. Era keluarga gunung Yin Yu telah sepenuhnya berakhir. Mulai sekarang, keluarga Yin Mountain Yu akan tertutup oleh debu sejarah. Semua yang terjadi karena mereka tidak mengakui posisinya sendiri. Mereka membuat pilihan yang salah, bukan? Hal ini membuat Zhang Xinjun teringat pada keluarga Zhang. Bagaimana jika keluarga Zhang membuat pilihan yang salah? Bagaimana jika keluarga Zhang juga berdiri di sisi berlawanan dari Wang Chen? Nasib keluarga gunung Yin Yu mungkin akan menjadi nasib keluarga Zhang. Bukankah keluarga Zhang di benua Tian Suan menjelaskan semuanya? Sebagai sebuah keluarga dengan sejarah panjang, Zhang Xinjun hanya bisa menghela nafas. Warisan sebuah keluarga berakhir begitu saja. Lebih, mungkin tidak. Mendengar kata-kata Zhang Xinjun, kehampaan bergetar. Sesosok keluar dari kehampaan dan kembali ke kerumunan. Bukankah itu Wang Chen? Melihat adegan berdarah itu, Wang Chen mengerutkan kening, ekspresinya serius. Dia tidak merasakan banyak kegembiraan. Kehancuran keluarga gunung Yin Yu tidak membuat Wang Chen menghela nafas lega. Sebaliknya, hal itu membuat Wang Chen merasa sedikit lebih berat. Apa yang salah? Mendengar perkataan Wang Chen dan melihat ekspresi Wang Chen, semua orang yang hadir mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Terutama Penatua Miao dan Motian Xiang, yang tidak mengenal Wang Chen dengan baik. Situasinya luar biasa. Keluarga Yin Mountain Yu adalah keluarga kaya dengan sejarah panjang. 10.000 tahun yang lalu, keberlangsungan keberadaan keluarga Yu Gunung Bayangan bukannya tidak ada hubungannya dengan keegoisan pavilion pembantayan naga. Namun, tidak dapat disangkal bahwa keluarga Yin Gunung Yu sangat kuat. Mereka memiliki masa lalu yang gemilang dan sangat terkenal. Sekarang keluarga Wang telah memusnahkan keluarga Yu di Shadow Mountain, bukankah itu sesuatu yang bisa dibanggakan? Berita ini pasti akan menyebar dengan cepat. Jika berita ini tersebar, bukankah akan mengguncang dunia? Keluarga Yin Mountain Yu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga Gu. Seberapa kuatkah keluarga Wang? Apa yang dikhawatirkan Wang Chen saat ini? Apa yang Anda pikirkan? Bahkan Yen Seng Yue mau tidak mau bertanya pada Wang Chen. Keluarga Yin Mountain Yu belum selesai. Sama seperti klan Gu, masih ada orang dari klan mereka di medan perang tertinggi. Wang Chen berkata dengan ringan. He he, medan perang terhebat. Itu adalah masalah medan perang tertinggi. Sekarang, keluarga Yin Mountain Yu telah dimusnahkan di medan perang, bukan? Huff. Jadi bagaimana jika masih ada beberapa orang yang selamat di medan perang tertinggi? Jika saatnya tiba, dia akan menghancurkannya. Jika mereka bisa memusnahkan klan mereka, mereka bisa dimusnahkan. Apakah menurut Anda kami takut pada mereka? Jiang Chen Yuan menyipitkan matanya dan mengerutkan bibir. Tidak sesederhana itu. Saya khawatir ada keberadaan yang tidak mudah untuk dihadapi. Mereka mungkin punya beberapa trik. Wang Chen merenung. Ini adalah berita yang dia terima sebelumnya. Di Aula Sage Sembilan Surga, Wang Chen telah menyempurnakan beberapa boneka sekaligus. Selain Fang Tian Kuo, sisanya adalah leluhur keluarga Yin Gunung Yu. Dari orang-orang ini, Wang Chen menerima berita yang meresahkan. Tampaknya leluhur jenius dari keluarga Gunung Yin Yu benar-benar muncul di medan perang. Dan dia seharusnya memasuki medan perang tertinggi ribuan tahun yang lalu dan tidak bisa kembali. Tapi sekarang setelah dia muncul, apa maksudnya? Ini merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dan memikirkan hal ini, Wang Chen melihat ke arah kerumunan dan perlahan mengungkapkan beritanya. Hai. Mendengar kata-kata Wang Chen, kali ini, kali ini, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, dan ekspresi mereka menjadi jelek. Maksudmu seseorang dapat melakukan perjalanan melalui batasan ruang dan waktu? Sial, bagaimana mungkin? Jika itu masalahnya, seberapa kuatkah jenius dari keluarga Yin Mountain Yu itu? Itu adalah seseorang yang telah memasuki paragon Battlefield ribuan tahun yang lalu. Tanda seru-tanda seru petik 2 Tak lama kemudian, kerumunan menjadi gempar. Apa yang dikatakan Wang Chen bisa dibilang mengejutkan? Segera, kerumunan menjadi gempar. Apakah keluarga Yin Mountain Yu memiliki kejeniusan seperti itu sejak 10.000 tahun yang lalu? Memikirkan hal ini, semua orang bergidik. Saat itu, keluarga Yin Mountain Yu memang tak terhentikan di dunia. Meskipun mereka tidak benar-benar mengalami periode waktu itu, mendengarnya sudah cukup mengejutkan orang. Jika tidak, keluarga Yin Mountain Yu tidak akan menimbulkan kehebohan seperti itu kali ini. Apa kamu yakin? Di tengah keheningan, leluhur keluarga Ryu bertanya. Saya harus yakin. Wang Chen mengerutkan kening. Secara logika, ketika seseorang akan mati, perkataannya akan baik. Raungan marah nenek moyang keluarga Yu bukanlah suatu kebohongan besar, bukan. Mustahil. Medan perang tertinggi dan medan perang kita dipisahkan oleh sebuah pesawat. Ini adalah dua juara bertahan yang sangat berbeda. Setelah memasuki medan perang tertinggi, setelah lorong ditutup, seseorang hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Saya belum pernah mendengar ada orang yang kembali. Ini adalah aturan langit dan bumi. Jika tidak, tidak akan ada banyak pejuang yang enggan melangkah ke medan perang tertinggi setelah mencapai alam yang murni sempurna. Itu adalah tempat yang penuh bahaya dan ketidakpastian. Meskipun penuh dengan peluang, Namun, lebih banyak orang tidak akan masuk dengan gegabuh. Jika seseorang dapat kembali dari medan perang tertinggi setelah jalurnya ditutup, bukankah dunia akan berada dalam kekacauan? Seorang tetua dari klan iblis berkata dengan suara rendah. Ekspresinya sangat serius. Ada sedikit keraguan dalam nada bicaranya. Bukan karena dia meragukan Wang Chen. Sebaliknya, dia curiga ini adalah kata-kata arogan dari keluarga Yin Mountain Yu. Saya kira tidak demikian. Di tengah ekspresi serius semua orang, Zhan Xingjun berkata dengan suara rendah. Kata-katanya bisa dikatakan menembus langit. Apa yang Anda tahu? Mendengar kata-kata Zhan Xingjun, semua orang menoleh ke arahnya. Banyak orang masih belum mengetahui identitas Zhan Xingjun. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Zhan Xingjun sebelumnya tidak bisa dianggap remeh. Itulah kekuatan yang menghancurkan Fang Tian Kuo. Seberapa kuat Fang Tian Kuo? Dia adalah seorang tetua dari pavilion pembantaian naga. Meski terluka, kekuatannya tak tertandingi. Namun, di depan Zhan Xingjun, dia tidak dapat menahan satu pukulan pun dan benar-benar tertekan. Kekuatan yang ditampilkan Zhan Xingjun sudah menjadi kekuatan sembilan budidaya ulang. Sembilan budidaya ulang adalah batasnya. Begitu Zhan Xingjun mencapai sembilan budidaya ulang, dia tidak akan terkalahkan. Siapa yang berani memandang orang seperti itu? Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk naik ke surga. Jika dia bisa berkultivasi kembali dan masuk ke jajaran Dewa Surgawi, itu berarti dia memiliki harapan untuk menjadi Raja Dewa. Pemandangan seperti apa itu? Dia mungkin tahu banyak. Mungkin itu mungkin. Keluarga Yin Mountain Yu menghasilkan kejeniusan lain ribuan tahun yang lalu. Namun, entah kenapa, dia menghilang tanpa jejak setelah muncul beberapa saat. Namun kemunculannya mengejutkan banyak orang. Tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Namun, saya, Gunung Sainte, tahu. Penatua Miao juga harus mengetahuinya. Pavilion pembantaian naga pernah bertemu dengan si jenius itu sebelumnya. Zan Singjun berkata dengan suara rendah. Benar-benar, Penatua Miao, tahukah Anda? Mendengar kata-kata Zan Singjun, semua orang menjadi semakin gelisah. Mereka memandang Penatua Miao. Batuk, batuk, batuk. Merasakan tatapan semua orang, Penatua Miao tersenyum pahit. Seharusnya, itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Saya juga kebetulan melihat beberapa catatan. Saat itu, keluarga Gunung Yin Yu telah disegel selama ribuan tahun. Namun, mereka gelisah. Meskipun pavilion pembantaian nagaku memungkinkan keluarga Yin Gunung Yu ada, kami juga sangat berhati-hati. Saat itu, kejeniusan itu sudah sangat kuat. Dia memiliki konflik dengan pavilion pembantaian naga milikku. Selain itu, dia sendirian membunuh jalan menuju pavilion pembantaian naga dan kemudian pergi dengan tenang. Saat itu, pavilion pembantaian naga saya kehilangan lebih dari 20 orang, termasuk 3 tetua dan 2 leluhur. Konon dia juga pernah ke Gunung Sainte. Semua kekuatan yang telah menekan keluarga Yin Gunung Yu dikunjungi olehnya. Tanpa kecuali, dia menunjukkan sikap mendominasi. Tidak ada yang bisa memaksanya untuk tetap tinggal. Itu adalah masa yang penuh penghinaan. Pavilion pembantaian nagaku telah disegel. Semua kekuatan yang dikunjungi menutup mulutnya. Setelah itu, keluarga Yin Mountain Yu tidak perlu khawatir. Tidak ada yang berani menanganinya dengan gegabuh. Karena semua orang tahu bahwa ada orang yang sangat jenius. Namun, entah kenapa, setelah itu, si jenius itu menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Setelah seribu tahun, semua orang secara bertahap melupakan periode sejarah ini. Bagaimanapun, selama keluarga Yin Gunung Yu tidak keluar dari gunung, mereka akan baik-baik saja. Saya tidak menyangka masalah ini akan diangkat lagi hari ini. Penatua Miao menghela nafas, matanya melayang saat dia berkata dengan ekspresi pahit. Produk. Kata-katanya seperti sambaran petir. Kali ini, penonton tak bisa lagi tenang. Sepertinya itu benar. Sial, sebenarnya ada monster seperti itu. Cek, cek, cek. Kekuatan yang luar biasa, semangat yang luar biasa. Dia sebenarnya bisa bergerak tanpa hambatan di dunia hanya dengan kekuatannya. Dia mengunjungi semua kekuatan utama, bahkan sampai ke pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte dan kemudian pergi dengan tenang tanpa tertinggal. Aku khawatir ini adalah mendengar kata-kata Penatua Miao, ekspresi kerumunan menjadi rumit dan terkejut. Kekuatan ini, meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa dia adalah orang nomor satu di dunia, dia pasti seseorang yang berdiri di puncak, bukan? Seberapa kuat dan mendominasi hal itu? Bahkan seseorang seperti Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Kerutan di dahi Wang Chen semakin dalam. Seharusnya itu dia. Sepertinya dia memasuki medan perang tertinggi saat itu. Saya khawatir kekuatannya telah mencapai batasnya dan dia tidak dapat menahan penindasan jalan surgawi. Tapi bagaimana dia kembali? Jika itu benar-benar dia, saya khawatir ini akan menjadi bencana besar. Kenapa dia tidak muncul kali ini? Apa yang dia lakukan? Wang Chen berkata dengan suara rendah. Masalah ini tidak sederhana. Saya harus melapor kepada Penatua Kiyu sesegera mungkin. Penatua Miao berkata dengan suara rendah. Sepertinya aku harus memberitahu keluarga juga. Orang seperti itu kembali sendirian. Saya khawatir dia tidak datang dengan niat baik. Zhan Xingjun menghela nafas. Namun, tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika dia kembali, dia tidak akan melanggar hukum. Huh. Dari segi kekuatan, siapa yang lebih kuat dari Holy Lord? Holy Lord selalu tinggal di dunia ini karena dia punya kemampuannya. Tapi dia masih harus menderita karena penindasan. Bahkan jika Holy Lord pergi ke medan perang tertinggi, dia mungkin telah kembali dari sana. Namun, dia terpengaruh. Tidak peduli betapa jeniusnya dari keluarga Yu Gunung Naungan itu, dia tidak bisa bertindak sembarangan. Dia tidak memiliki kemampuan dan nyali itu. Apalagi kekuatannya saat itu kuat. Tapi itu tidak terlalu menantang surga. Pada saat itu, Gunung Sainte saya disegel, dan Holy Lord tidak ada di Gunung Sainte. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu sombong? Sejauh yang saya tahu, tiga orang terkuat dari pavilion pembantaian naga tidak ada di gunung. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Itu sebabnya situasi saat itu terjadi. Zhan Xingjun menambahkan, ada kebutuhan untuk khawatir, tapi tidak perlu takut. 3.015 Sepertinya hanya itu satu-satunya cara. Apalagi pakar itu belum muncul. Mari kita tunggu dia muncul. Bukan gilirannya berkeliaran di dunia ini. Mendengar kata-kata penatua Miao dan Zhan Xingjun, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan kilatan dingin di matanya. Lalu, dia mengungkapkan senyuman dingin. Orang seperti itu telah kembali. Huh, dia bukan hanya ancaman bagi kita. Bukankah dia merupakan ancaman bagi pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte? Saya yakin pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte tidak ingin melihat situasi seperti itu. Bukan. Bagaimana mereka bisa hanya berdiam diri dan menonton? Ya, itu benar. Hehe, pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Bukankah mereka sangat kuat? Mereka tidak akan berdiam diri dan menonton. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain tidur di samping tempat tidurnya? Saya percaya pavilion pembantaian naga dan yang lainnya harus jelas tentang hal ini. Mulut Yan Cheng Yue menunjukkan sedikit senyuman dingin. Selama seseorang tidak bodoh, mereka akan tahu bahwa jika orang seperti itu benar-benar kembali, siapa yang akan menjadi ancaman terbesar? Dibandingkan dengan ahli seperti itu, keluarga Wang masih kekurangan. Bagaimana kembalinya ahli seperti itu hanya sekedar berjalan-jalan. Pasti ada motif lain. Ini pasti akan mengancam pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Mereka tidak akan duduk dan menonton. Tidak peduli seberapa besar kebencian mereka terhadap keluarga Wang, mereka harus melepaskannya. Dan, karena itu masalahnya, kita hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Jika memang ada ahli seperti itu, dia pasti bukan seseorang yang bisa kita kendalikan. Para tetua dari berbagai keluarga dan vaksi saling memandang dan berkata dengan suara rendah. Kemudian, mereka memandang Wang Chen. Yang perlu kita khawatirkan sekarang adalah pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Keluarga Shadow Mountain Yu dihancurkan, dan sebelum itu, keluarga Gu juga dihancurkan. Kali ini, pavilion pembantaian naga pasti akan menjadi yang pertama bertindak, Bukan. Jika ahli itu muncul, biarlah. Mereka tidak akan melakukan apapun pada kita. Jika mereka pintar, mereka membutuhkan kita untuk mencapai kesepakatan untuk menangani pakar itu bersama-sama. Benarkan. Namun, jika ahli itu tidak muncul, saya khawatir. Saat ini, ancaman terbesar masih ada di pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Apa yang akan dilakukan kepala keluarga Wang? Berpikir sampai saat ini, kerumunan menoleh ke Wang Chen dan bertanya. Masalah yang paling mendesak adalah bagaimana menghadapi amukan pavilion pembantaian naga. Pertama, klan Gu, diikuti oleh klan Yu Gunung Bayangan. Kedua kekuatan ini terbunuh satu demi satu, dan aliansi sembilan kota berada dalam bahaya. Kemana perginya wajah pavilion pembantaian naga? Jika perlu, mereka akan sepenuhnya melepaskan semua kepura-pura dan menerkam Wang Chen. Jika itu masalahnya, keluarga Wang akan berada dalam bahaya, dan semua orang yang hadir akan berada dalam bahaya. Kemarahan pavilion pembantaian naga bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh siapapun. Faksi keluarga Wang mungkin tampak kuat sekarang. Namun, jika dia benar-benar menghadapi kemarahan seperti itu, masih ada celah. Pavilion pembantaian naga tidak bisa menghindarinya. Saatnya mencobanya. Mendengar kata-kata semua orang, Wang Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut. Bagaimanapun, kekuatan pavilion pembantaian naga berbicara sendiri. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Karena Wang Chen memiliki kartu truf yang lebih hebat. Dalam beberapa pertempuran berturut-turut ini, pavilion pembantaian naga telah kehilangan lebih dari 20 hingga 30 orang. Kali ini saja, lebih dari 10 orang dari pavilion pembantaian naga terbunuh, dan beberapa orang menghianati mereka. Bagaimana dengan masa-masa sebelumnya? Secara keseluruhan, pavilion pembantaian naga mungkin telah kehilangan sepertiga kekuatan mereka, atau bahkan lebih. Pavilion pembantaian naga pasti akan sangat marah. Namun, jika mereka benar-benar meledak dengan gegabuh. Mungkinkah Penatua Kiyu adalah orang yang penurut? Dia mungkin sedang menunggu kesempatan seperti itu. Aku akan memberikan hadiah besar kepada pavilion pembantaian naga. Wang Chen tiba-tiba mengungkapkan senyuman. He he, benar sekali. Bos, saatnya kita berbenturan dengan pavilion pembantaian naga. He he, pavilion pembantaian naga, betapa megahnya. Aku bertanya-tanya betapa marahnya mereka ketika menerima berita bahwa Klan Yu Gunung Bayangan dan seluruh pasukan mereka dimusnahkan. Cek cek cek, memikirkannya saja membuatku ingin tertawa. Chen, Kuang Ren adalah orang pertama yang tertawa terbahak-bahak tanpa rasa takut. Kuang Ren selalu percaya sepenuhnya pada Wang Chen. Jika Wang Chen menyuruhnya pergi ke timur, Kuang Ren pasti tidak akan pergi ke barat. Bahkan jika itu adalah medan perang Shuro, alis Kuang Ren bahkan tidak berkerut. Saat ini, Kuang Ren secara alami tidak akan mempedulikan apapun. Baiklah, karena kepala keluarga Wang sudah mengatakannya. Jika pavilion pembantaian naga melakukan sesuatu, kami pasti tidak akan duduk diam. Di Sava Gespes, jika bukan karena kepala keluarga Wang, kita pasti sudah mati. Setelah kembali dari pelarian sempit, kami masih harus menyembunyikan identitas kami dan menunjukkan sosok yang menyedihkan. Kebencian ini juga harus diselesaikan. Huff! Mendengar kata-kata Wang Chen, beberapa tetua yang berdiri di dekatnya mendengus dengan ekspresi muram. Di antara beberapa tetua ini, bukankah dua atau tiga dari mereka adalah beberapa ahli yang lolos dari celah yang dirobek Wu Kingsui dan yang mulia Laut Selatan di Ruang Safage? Saat itu, ada tujuh atau delapan orang yang memasuki tanah terlarang Raja Dewa bersama Wang Chen dan yang lainnya. Namun, pada akhirnya, hanya ada tiga orang yang benar-benar meninggalkan tanah terlarang Raja Dewa. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dibunuh Wang Chen menurut paviliun pembantayan naga. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak marah terhadap paviliun pembantayan naga? Konspirasi besar paviliun pembantayan naga sebenarnya mengalihkan kesalahan ke Wang Chen. Kebencian untuk membunuh mereka benar-benar tidak dapat didamaikan. Namun, mereka takut dengan kekuatan paviliun pembantayan naga. Bahkan setelah orang-orang ini kembali, mereka tidak langsung mengungkap kebohongan paviliun pembantayan naga. Ini karena mereka takut dan juga karena mereka menerima permintaan keluarga Wang. Setelah orang-orang ini kembali, mereka segera menghubungi Wang Chen dan keluarga Wang. Bagaimanapun, Wang Chen telah menyelamatkan mereka. Jika bukan karena Wang Chen dan yang lainnya merobek celah tersebut, semuanya pasti akan jatuh ke ruang safage. Di sisi lain, pada saat itu, keluarga Wang telah sepenuhnya bentrok dengan paviliun pembantayan naga. Orang-orang ini ingin membalas dendam, jadi mereka secara alami akan dekat dengan keluarga Wang dan pihak Wang Chen. Wang Chen memiliki kekuatan ini. Keluarga Wang memiliki kekuatan ini. Dan hanya mereka yang mampu melakukan hal ini. Justru karena itulah faksi-faksi ini selalu bungkam. Mereka bahkan diam-diam memberikan banyak bantuan kepada keluarga Wang. Hal-hal ini, selain Wang Chen, Sun Yifan, dan beberapa lainnya, bahkan banyak orang di keluarga Wang tidak mengetahuinya. paviliun pembantayan naga, tentu saja mereka juga tidak mengetahuinya. Sekarang, setelah menunggu sekian lama, orang-orang ini mulai mengambil tindakan untuk menghadapi keluarga Shadow Mountain Yu. Selanjutnya, mereka akan menghadapi paviliun pembantayan naga. Waktu untuk membalas dendam telah tiba. Memikirkan hal ini, orang-orang ini dipenuhi dengan kemarahan yang benar. He he, paviliun pembantayan naga, huh, sekelompok orang munafik, saya ingin melihat bagaimana mereka dapat berdiri di dunia setelah terjatuh. Salah satu lelaki tua itu mendengus sinis. Bagus, karena itu masalahnya, saya harus merepotkan para senior. Setelah semua orang kembali ke keluarga dan vaksi Anda, kumpulkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Setelah paviliun pembantayan naga bergerak, saya pasti akan segera memberi tahu Anda. Mendengar kata-kata beberapa ahli ini, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman. Kekuatan yang berdiri di belakang beberapa orang ini tidaklah kecil. Dengan orang-orang ini bergabung, kekuatan keluarga Wang akan meningkat pesat sekali lagi. Bagaimana suasana hati Wang Chen tidak baik? Hahaha, kalau begitu kita tunggu kabar baik dari kepala keluarga Wang. Mendengar kata-kata Wang Chen, beberapa lelaki tua itu saling memandang dan tertawa keras. Memang benar, Wang Chen masih menyembunyikan sesuatu. Kata-kata Wang Chen mengungkapkan banyak informasi. Begitu paviliun pembantayan naga bergerak, dia akan segera memberi tahu mereka. Ini berarti Wang Chen masih memiliki orang di paviliun pembantayan naga. Jika sebelumnya, orang-orang ini pasti akan curiga. Mereka tidak akan meninggalkan segalanya dan berdiri di sisi Wang Chen dengan tegas. Mereka pasti akan langsung bertemu dengan paviliun pembantayan naga. Tapi sekarang, itu berbeda. Bahkan Penatua Miao dari paviliun pembantayan naga dapat berdiri di sisi keluarga Wang. Apalagi yang tidak mungkin. Mereka tidak percaya bahwa satu-satunya orang yang berhubungan dengan Wang Chen adalah Penatua Miao. Ini jelas merupakan jaring yang tidak bisa dihindari. Memikirkan hal ini membuat mereka bersemangat dan gelisah. Mungkinkah mereka sudah melangkah di jalur menciptakan keajaiban? Kalau begitu, kita pamit dulu. Keluarga Yu Gunung Naungan telah ditangani. Kepala keluarga Wang, kami akan pergi dulu. Jika Anda butuh sesuatu, berikan saja perintahnya. Kami pasti akan mengorbankan hidup kami demi Anda. Setelah membungkuk kepada Wang Chen, beberapa lelaki tua ini berbalik dan pergi bersama sekelompok orang di samping mereka. Mereka juga harus kembali dan mempersiapkan diri dengan baik. Karena keluarga Shed Mountain Yu telah ditangani, tidak perlu tinggal di sini. Hei hei, pavilion pembantayan naga, mereka seharusnya meremehkan kekuatan kita, bukan? Setelah beberapa lelaki tua itu pergi bersama orang-orangnya, pemandangan menjadi lebih sunyi. Melihat adegan ini, Yen Seng Yueh yang berada di samping Wang Chen mencibir. Melihat Wang Chen, sorot matanya berubah. Wang Chen tidak boleh dianggap remeh. Tanpa sadar, dia telah mengumpulkan begitu banyak orang. Empat keluarga besar, empat tanah suci, dan ras iblis. Ini sudah merupakan kekuatan yang cukup menakutkan. Jika mereka benar-benar bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, kekuatan ini mungkin bisa disebut Gunung Sainte kedua, bukan? Lagipula, bukankah empat keluarga besar dan empat tanah suci adalah inti dari Gunung Sainte? Satu-satunya perbedaan adalah ahli sebenarnya dari kekuatan ini masih berada di Gunung Sainte. Namun, bagaimana mungkin Yen Seng Yueh tidak mengetahui bahwa jika saat kritis tiba, orang-orang ini tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Mereka pasti akan berdiri di pihak keluarga Wang, bukan? Ini juga alasan mengapa Gunung Sainte diam akhir-akhir ini. Bisa dikatakan ini adalah Gunung Sainte yang kedua. Dan sekarang, kekuatan yang dikumpulkan Wang Chen bukan hanya empat keluarga besar dan empat tanah suci. Ada juga keluarga San. Mereka praktis telah mengosongkan Gunung Sainte. Selain itu, seberapa kuatkah di Menrace? Bagaimana dengan keluarga Seng Yueh? Bagaimana dengan sekolah Seng Chenh? Sekarang, ada orang-orang dari pavilion pembantaian naga dan keluarga serta pasukan kuno lainnya di medan perang. Dan ini hanyalah kekuatan yang ditunjukkan keluarga Wang. Lalu, berapa banyak lagi Wang Chen yang bersembunyi di kegelapan? Kita harus tahu bahwa sebelum berurusan dengan keluarga Yin San Yu, siapa yang tahu bahwa Wang Chen memiliki hubungan seperti itu dengan orang-orang dari pavilion pembantaian naga? Siapa yang tahu bahwa Wang Chen telah menghubungi banyak keluarga dan pasukan kuno di medan perang? Bahkan keluarga Seng Yueh belum membuat pendirian yang jelas sebelumnya, bukan? Belum lagi sekolah Seng Chenh yang low profile. Tampaknya Wang Chen terus-menerus memberikan kejutan kepada semua orang. Keluarga Wang memang keluarga yang menakutkan. Dengan perhitungan yang begitu mendetail, bahkan Yen Seng Yueh dan yang lainnya mau tidak mau terkesiap dan saling memandang. Keluarga Wang sangat menentang surga. Wang Chen sangat menentang surga. Sekarang, satu-satunya perbedaan antara mereka dan pasukan teratas adalah mereka memiliki ahli sejati. Begitu Wang Chen tumbuh dewasa sepenuhnya, begitu mereka menjadi sangat kuat, tidak ada seorangpun di dunia ini yang mampu bersaing dengan keluarga Wang, bukan? Memikirkan hal ini, Yen Seng Yueh dan yang lainnya merasa beruntung. Sepertinya mereka telah membuat pilihan yang tepat saat itu. Jika mereka berdiri berhadapan dengan keluarga Wang dan menghadapi keluarga Wang seperti ini, mereka tidak berani membayangkan. 2016. Keluarga Yin Mountain Yu hancur. Pada hari kedua setelah kehancuran keluarga Gunung Yin Yu, sebuah berita mengejutkan menyebar ke seluruh dunia. Seseorang tiba-tiba menyadari bahwa Gunung Yin yang telah lama-ramai tiba-tiba menjadi tenang. Dengan sekali pandang, dia menghirup udara dingin. Tidak ada yang tahu apakah keluarga Wang merilis berita tersebut atau apakah seseorang benar-benar memperhatikan masalah ini dan memasuki Gunung Yin. Singkatnya, berita kehancuran keluarga Gunung Yin Yu menyebar. Seluruh medan perang menjadi gempar. Keluarga Yin Mountain Yu, bagaimana mereka bisa dihancurkan dengan begitu mudah? Ya Tuhan, apa yang dilakukan Wang Chen dan keluarga Wang. Sepuluh ribu tahun yang lalu, keluarga Yin Mountain Yu adalah musuh seluruh medan perang. Mereka berdiri dengan bangga di hadapan para penggarap kuat yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mereka bisa dihancurkan sekarang? Apakah ini lelucon? Apakah ini benar? Bagaimana keluarga Yin Mountain Yu bisa dihancurkan? Saat berita kehancuran keluarga Gunung Yin Yu menyebar, dunia menjadi gempar. Jelas sekali, semua orang tidak mempercayai berita tersebut saat mereka mendengarnya. Bagaimana keluarga Yin Mountain Yu bisa dihancurkan? Saat itu, seluruh dunia telah bergabung dan menggunakan seluruh kekuatan mereka, tetapi mereka masih tidak dapat menghancurkan keluarga Yin Mountain Yu. Sekarang sepuluh ribu tahun telah berlalu, keluarga Gunung Yin Yu mulai pulih. Meski belum pulih ke puncaknya, mereka tetap tak tertandingi. Bagaimana mereka bisa dihancurkan dalam waktu sesingkat itu? Banyak orang yang tidak percaya. Namun, ketika kebenaran disampaikan kepada mereka dan banyak orang memasuki Gunung Yin dengan rasa ingin tahu, mereka tidak bisa berkata-kata. Seluruh Gunung Yin berantakan. Melihat dari jauh, Gunung Yin telah terbelah menjadi dua. Setiap orang tidak punya pilihan selain mempercayainya. Keluarga Wang menantang surga. Sial, bagaimana Wang Chen melakukannya? Mereka menghancurkan keluarga Yin Mountain Yu tanpa suara. Itu sangat cepat. Keluarga Wang Pertama, mereka menghancurkan keluarga Gu dan memaksa Gunung Sainte mundur. Sekarang, mereka menghancurkan keluarga Gunung Yin Yu. Aliansi Sembilan Kota berada dalam bahaya. Apakah mereka menjadi begitu kuat? Memikirkan apa yang telah dilakukan Klan Wang selama periode waktu ini, semakin banyak orang yang bergidik. Pada saat ini, semua orang harus mengakui bahwa sebuah keluarga yang tak tertandingi telah bangkit. Ini adalah raksasa, dan tidak ada yang bisa menghentikan langkah mereka. Keluarga Gu tidak cukup untuk menjelaskan semuanya. Aliansi Sembilan Kota tidak cukup untuk menjelaskan semuanya. Baiklah, bagaimana kalau menambahkan keluarga Yin Mountain Yu ke dalamnya? Jika itu belum cukup, lalu bagaimana kalau memaksa Gunung Sainte kembali dan Wang Chen dengan tenang kembali dari Gunung Sainte. Kekuatan keluarga Wang ditampilkan sepenuhnya di depan semua orang. Wang Chen, seberapa kuat dia? Berapa banyak ahli yang dimiliki keluarga Wang? Ini adalah sesuatu yang ingin diketahui lebih banyak orang. Singkatnya, seluruh dunia terkejut. Mata banyak orang terfokus pada keluarga Wang. Pada hari ini, pusat perhatian keluarga Wang melampaui Gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga. Suara ratapan terdengar. Apa yang dilakukan keluarga Wang terlalu mengejutkan. Hal ini terutama terjadi pada mereka yang sangat ingin mengambil bagian dari harta rampasan dari keluarga Wang. Wajah mereka menjadi pucat karena guncangan berita yang berturut-turut. Keluarga Wang, apakah ini kekuatan keluarga Wang? Ya Tuhan, syukurlah kami tidak bergerak saat itu. Kalau tidak, apa yang akan terjadi? Orang-orang ini bersuka cita. Mereka tidak berani membayangkan, jika mereka benar-benar tersapu badai ini, dimanakah mereka sekarang? Mungkinkah mereka akan menjadi tumpukan tulang? Bahkan keluarga, klan, dan pasukan mereka akan tamat. Apakah mereka tidak melihat apa yang terjadi pada keluarga Gu? Tidakkah mereka melihat apa yang terjadi pada keluarga Yin Mountain Yu? Bahkan keluarga Yin Mountain Yu telah dihancurkan. Apalagi yang tidak bisa dilakukan keluarga Wang. Siapa sangka keluarga Yin Mountain Yu, yang berdiri kokoh 10 ribu tahun yang lalu, akan begitu rentan di hadapan keluarga Wang? Memikirkan hal ini, semua orang merasa semakin berkonflik. Setelah keributan, seluruh medan perang merasa suram. Kebangkitan keluarga Wang tidak bisa lagi diabaikan. Berapa batas dari raksasa ini? Apakah mereka akan melakukan sesuatu yang lebih mengejutkan? Paviliun Pembantaian Naga, Gunung Sainte, bagaimana mereka menghadapi ini? Siapa lawan keluarga Wang selanjutnya? Beberapa orang sudah menebak-nebak. Sialan, keluarga Gunung Yin Yu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka bisa dihancurkan dengan mudah oleh keluarga Wang? Apa yang telah terjadi? Aliansi Sembilan Kota tidak diragukan lagi yang paling terkejut dengan berita kehancuran keluarga Yin Gunung Yu. Keluarga Yin Mountain Yu adalah sekutu mereka. Pertama, keluarga Gu. Sekarang, keluarga Yu dari Gunung Teduh. Akankah aliansi Sembilan Kota menjadi yang berikutnya? Klan Yu Gunung Yin bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan Gu. Bagaimana keluarga Yin Mountain Yu bisa sederhana? Mereka mengendalikan keluarga Yin Mountain Yu dan menciptakan medan perang terlarang. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana keluarga Yin Mountain Yu bisa dihancurkan begitu cepat? Meskipun keluarga Yu Gunung Yin terpaksa mundur karena dikalahkan oleh keluarga Wang beberapa waktu lalu, keluarga Yu masih dalam keadaan yang menyedihkan. Meskipun banyak orang terkejut pada saat itu, banyak yang percaya bahwa keluarga Yin Gunung Yu akan mampu bertahan. Bagaimana raja di masa lalu bisa begitu mudah untuk dihadapi? Terutama setelah keluarga Gunung Yin Yu terdorong ke kedalaman Gunung Yin. Gunung Yin, tempat apa itu? Tidak masalah jika keluarga Wang tidak mengejar mereka. Namun, jika keluarga Wang serakah dan ingin mengejar mereka, mereka pasti akan menghadapi bahaya yang tidak terbayangkan. Ini adalah pendapat dunia dan Aliansi Sembilan Kota. Bahkan ketika mereka menerima permintaan bantuan keluarga Gunung Yin Yu, Aliansi Sembilan Kota masih berharap mendapat keberuntungan. Saat itu, mereka bisa menghentikan para pahlawan dunia. Sekarang, bisakah keluarga Yin Mountain Yu tidak menghentikan jejak keluarga Wang? Karena itu, Aliansi Sembilan Kota dengan tegas menolak permintaan bantuan keluarga Gunung Yin Yu. Faktanya, Aliansi Sembilan Kota sedang menonton pertunjukan yang bagus. Keluarga Gunung Yin Yu, meskipun mereka adalah sekutu, bukankah sekutu seringkali dihianati. Aliansi Sembilan Kota berharap keluarga Gunung Yin Yu dapat sepenuhnya menarik perhatian keluarga Wang dan membuat keluarga Wang tenggelam dalam lumpur Gunung Yin. Jika saatnya tiba, keluarga Wang akan berada dalam dilema. Itu yang terbaik. Hanya dengan begitu Aliansi Sembilan Kota memiliki kesempatan untuk bernafas. Jika keluarga Wang bisa membuat keluarga Yin Mountain Yu gila, apakah keluarga Wang akan bersenang-senang? Itu benar. Aliansi Sembilan Kota memilih untuk menghianati keluarga Yin Mountain Yu. Mereka sedang menunggu namun, siapa sangka itu hanya dalam beberapa hari? Hanya beberapa hari? Hanya dalam beberapa hari, semuanya benar-benar berkembang hingga saat ini. Keluarga Yin San Yu tidak hanya tidak menimbulkan masalah sedikitpun pada keluarga Wang, tetapi mereka bahkan tersapu oleh keluarga Wang. Kali ini, Aliansi Sembilan Kota juga terkejut. Pada saat ini, diaulah inti Aliansi Sembilan Kota, suasananya suram dan menakutkan. Terutama orang tua yang memimpin Aliansi Sembilan Kota. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan keningnya dengan keras. Dia ingin mengaum. Benar-benar rekan setim yang seperti babi. Pikiran seperti itu muncul di benak lelaki tua itu. Aku ingin tahu apakah dia sedang membicarakanku. Atau Aliansi Sembilan Kota. Bagaimana ini mungkin? Sial, keluarga Yin Mountain Yu telah menolak sampai titik ini. Mengandalkan keluarga Yin Mountain Yu, mereka tidak bisa menghentikan jejak keluarga Wang. Mereka tersapu begitu cepat. Bajingan, bagaimana Wang Chen melakukannya? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Keluarga Gu telah hancur, keluarga Yin Mountain Yu telah hancur. Sekarang, kita pasti akan menjadi duri di pihak keluarga Wang. Setelah hening beberapa saat, terjadi keributan. Wajah semua orang jelek, dan mata mereka dipenuhi kecemasan. Apa yang akan terjadi setelah keluarga Wang menghancurkan keluarga Yin Mountain Yu? Mereka pasti akan berbalik untuk menghadapi Aliansi Sembilan Kota. Jika mereka menghentikan bala bantuan yang dibawa oleh Aliansi Sembilan Kota, bukankah Aliansi Sembilan Kota akan terkepung? Situasinya sangat tegang. Seolah kematian telah menyelimuti mereka. Ini membuat hati semua orang menjadi dingin. Apa yang terjadi dengan keluarga Yin Mountain Yu? Saya ingin tahu ini dulu. Saya tidak percaya keluarga Yin Mountain Yu akan dihancurkan dengan mudah. Juga, meskipun kami tidak pergi untuk menyelamatkan mereka, ku dengar pavilion pembantaian naga melakukannya. Dibandingkan dengan kita, pavilion pembantaian naga tidak ingin melihat keluarga Yin Gunung Yu dihancurkan, bukan. Apa yang dilakukan orang-orang mereka? Mungkinkah mereka semua dibunuh? Dan Tuan Muda Ketiga, apa yang dia lakukan? Mengapa kita belum mendengar kabar apapun tentang dia? Mungkinkah dia tidak pergi untuk membunuh Wang Chen? Di tengah keributan dan seruan, pemimpin tetua mendengus dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Dia memandang semua orang yang hadir, matanya sangat tajam. Itu benar. Jika seseorang mengatakan siapa yang paling terkejut, tidak diragukan lagi itu adalah pemimpin yang lebih tua. Tetua terkemuka dari Aliansi Sembilan Kota adalah yang paling tidak tenang saat ini. Dia tahu bahwa pavilion pembantaian naga telah mengirim banyak orang ke Gunung Yin untuk menyelamatkan mereka. Mungkinkah orang-orang ini tidak datang tepat waktu? Atau ada sesuatu yang terjadi? Pavilion pembantaian naga telah mengirimkan banyak orang kali ini. Bagaimana dengan tiga Tuan Muda lainnya? Tuan Muda Ketiga mengambil harta Aliansi Sembilan Kota, Sembilan Bintang Surga. Bukankah dia akan membunuh Wang Chen? Sekarang Wang Chen telah menghancurkan keluarga Yin Mountain Yu, masih belum ada kabar dari pihak Tuan Muda Ketiga. Apa yang sedang terjadi? Sialan Tuan Muda Ketiga, apa yang dia lakukan? Ini hampir membuat orang tua itu gila. Aku tidak tahu. Gunung Yin adalah daerah terlarang, dan keluarga Wang memasang jaring yang tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa mendekat sama sekali. Namun, saya baru saja menerima kabar bahwa pavilion pembantaian naga, orang-orang yang dikirim oleh pavilion pembantaian naga, sepertinya menemui masalah. Kali ini, pavilion pembantaian naga kehilangan lebih dari separuh penduduknya. Dikatakan bahwa mereka disergap oleh Wang Chen dan yang lainnya. Oh, konon Patriark Gunung Sainte ada di antara mereka. Dengan Patriark Gunung Sainte membantu keluarga Wang. Pavilion pembantaian naga lengah dan menderita kerugian besar. Sekarang, hanya beberapa orang yang tersisa dan harus kembali ke pavilion pembantaian naga dengan menyedihkan. Adapun Tuan Muda Ketiga, sepertinya, sepertinya, dia belum pergi mencari Wang Chen. Saya menerima kabar bahwa Tuan Muda Ketiga mengirimkan inkarnasi untuk membunuh Wang Chen. Mendengar pertanyaan tetua itu, seorang tetua yang hadir berkata dengan ekspresi serius. Pavilion pembantaian naga, Tuan Muda Ketiga. Dia memberitahu semua orang apa yang dia ketahui dan berita yang baru saja dia terima. Kali ini, tidak hanya keluarga Gunung Yin Yu yang dihancurkan, tetapi pavilion pembantaian naga kembali menderita kerugian besar. Dan Tuan Muda Ketiga, dia bahkan tidak pergi mencari Wang Chen. Bajingan. Mendengar jawaban orang tua itu, wajah orang tua itu langsung berubah. Terutama ketika dia mendengar bahwa Tuan Muda Ketiga tidak pergi mencari Wang Chen, Tuan Muda itu mengertakkan gigi. Ketika dia memberinya sembilan bintang langit, apa janji Tuan Muda Ketiga? Dia berjanji akan membunuh Wang Chen sebelum Gunung Yin. Bagaimana dengan sekarang? 2017. Ketidakhadiran Tuan Muda Ketiga tidak dapat diterima oleh aliansi sembilan kota. Inkarnasi. Huff. Untuk membunuh Wang Chen, dia perlu menggunakan inkarnasinya. Apa yang sedang dilakukan Tuan Muda Ketiga? Orang tua itu berteriak dengan marah. Tentu saja orang tua itu tidak mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Sungguh memalukan bagi Tuan Muda Ketiga jika inkarnasinya terbunuh. Ini merupakan rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak akan memberitahu siapapun dan aliansi sembilan kota juga tidak akan mengetahuinya. Karena itu, orang-orang dari aliansi sembilan kota tidak mengetahui seberapa kuat Wang Chen. Wang Chen sangat kuat. Namun, mereka yang belum melihat kekuatan Wang Chen memperkirakan bahwa kekuatan Wang Chen paling banyak berada di level 8 budidaya ulang. Ini sudah cukup menantang surga. Pikirkan betapa kuatnya Wang Chen beberapa tahun yang lalu. Saat itu, dia baru saja melangkah ke level matahari murni, bukan? Dalam beberapa tahun, peningkatan Wang Chen bagaikan roket. peningkatan kekuatan seperti ini sungguh luar biasa. Sekarang Wang Chen bisa mengalahkan para tetua Gunung Sainte, kekuatannya harus berada pada tingkat 8 budidaya ulang. Terlebih lagi, dia seharusnya hanya mencapai level 8 budidaya ulang. Sekalipun ada peluang di Gunung Sainte kali ini, seberapa besar yang bisa dia tingkatkan. Bagaimana dengan Tuan Muda Ketiga? Kekuatan inkarnasi Tuan Muda Ketiga sudah berada pada tingkat 8 budidaya ulang, dan itu adalah pembangkit tenaga listrik yang mutlak. Dalam keadaan seperti itu, dengan sembilan bintang langit di tangan, bagaimana mungkin dia tidak membunuh Wang Chen? Orang tua dari aliansi sembilan kota, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, secara tidak sadar berpikir bahwa Tuan Muda Ketiga tidak melakukan apapun. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Menggunakan inkarnasinya untuk membunuh Wang Chen. Menurut orang tua itu, itu adalah alasan. Inkarnasi Tuan Muda Ketiga bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Wang Chen. Jenius macam apa Tuan Muda Ketiga itu? Bajingan. Memikirkan hal ini, hati lelaki tua itu menjadi semakin tidak nyaman. Katakan padanya, lakukan sekarang, lakukan sekarang, jangan menunda, haf, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap bermusuhan. Jika kita akan mati, kita akan menyeretnya bersama kita. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi seram. Kekuatan yang ditunjukkan oleh keluarga Wang telah membuatnya kehilangan ketenangan sepenuhnya. Jika Tuan Muda Ketiga benar-benar melakukan ini, dan benar-benar melakukan satu hal di permukaan, dan tidak berusaha, maka jangan salahkan Aliansi Sembilan Kota karena perselisihan. Meskipun Aliansi Sembilan Kota sudah berada dalam situasi genting. Namun, mereka mempunyai terlalu banyak barang di tangan mereka, cukup untuk merusak reputasi Tuan Muda Ketiga, cukup untuk membawa bahaya besar bagi Tuan Muda Ketiga. Hai! Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar kata-kata patriark terkemuka. Dia bahkan mengatakannya dengan lantang. Jelas sekali dia sangat marah. Namun, Tuan Muda Ketiga memang tidak tulus. Memikirkan hal ini, semua orang terdiam. Hubungi paviliun pembantaian naga. Huff! Saat ini, saya tidak percaya mereka masih bisa diam. Kali ini, mereka kembali mengalami kerugian besar. Paviliun pembantaian naga tidak lagi memiliki wajah yang tersisa. Paviliun pembantaian naga pasti sedang marah besar saat ini, bukan. Bagaimana mereka bisa duduk santai dan menyaksikan keluarga uang tumbuh lebih kuat? Huff! Lelaki tua itu mendengus dingin ketika dia melihat kerumunan yang diam. Kata-katanya membuat semua orang saling memandang dengan cemas. Itu benar. Paviliun pembantaian naga menderita kerugian berturut-turut. Itu sudah tidak bisa ditoleransi, bukan? Dari awal hingga sekarang, berapa banyak orang yang kehilangan paviliun pembantaian naga? Ini jelas merupakan penghinaan besar bagi paviliun pembantaian naga. Mereka tidak akan bisa mentolerirnya, bukan? Namun, siapa yang bisa disalahkan atas hal ini? Hanya bisa dikatakan bahwa paviliun pembantaian naga menuai apa yang mereka tabur. Jika mereka tidak mengizinkan mereka melakukan apa yang mereka suka, jika mereka tidak terlalu berhati-hati, akankah keluarga uang berkembang seperti sekarang ini? Dengan kekuatan paviliun pembantaian naga, keluarga uang pasti sudah lama dimusnahkan, bukan? Ketika mereka tiba di sini, wajah semua orang menjadi jelek. Jika mereka terus bertahan kali ini, seorang lelaki tua berbisik seolah dia khawatir. Huff! Menderita! Mereka tidak akan melakukannya. Mereka tidak bisa mentolerir penghinaan seperti itu. Keluarga uang telah membuat mereka merasa terancam. Kalau tidak, paviliun pembantaian naga tidak akan berusaha keras kali ini. Dan banyak orang telah datang. Namun, lalu kenapa? Mereka masih gagal. Tidak peduli betapa bodohnya mereka, saya yakin mereka bisa melihat ancaman dari keluarga uang dan uang Chen. Apakah mereka masih bisa menanggungnya? Jika itu masalahnya, paviliun pembantaian naga tidak akan menjadi paviliun pembantaian naga lagi. Tentu saja kita tidak bisa hanya menonton seperti ini. Yang pasti, sebarkan beritanya. Paviliun pembantaian naga juga menderita kerugian besar kali ini. Ketika saya melihat dunia dalam kekacauan, bagaimana paviliun pembunuh naga bisa tetap diam. Menghadapi kekhawatiran semua orang, lelaki tua itu sangat percaya diri. Sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Seolah-olah dia bisa melihat pemandangan paviliun pembantaian naga menyapu keluarga uang. Keluarga uang seperti matahari yang membubung ke langit. Terus, jika paviliun pembantaian naga serius, keluarga uang akan tetap menjadi perahu terapung. Mereka masih belum bisa menandingi paviliun pembantaian naga. Ya, mendengar kata-kata lelaki tua itu, mata semua orang berbinar dan langsung menjadi bersemangat. Jika paviliun pembantaian naga benar-benar ingin serius kali ini, situasinya akan berbeda. Seperti yang diharapkan oleh aliansi sembilan kota. Setelah berita kehancuran keluarga Shadow Mountain U dan kerugian besar paviliun pembantaian naga menyebar, seluruh paviliun pembantaian naga menjadi gempar. Di paviliun pembantaian naga, suasananya sangat suram. 13 orang, sebanyak 13 orang, bahkan ada yang lebih tua di antara mereka. Ini tidak bisa ditoleransi. Keluarga uang benar-benar melanggar hukum. Apakah mereka benar-benar berpikir paviliun pembantaian naga muda untuk ditindas? Huh, melepaskan harimau kembali ke gunung. Tidak membunuh Wang Chen saat itu berarti melepaskan harimau itu kembali ke gunung. Lebih penting lagi, kami memelihara harimau dan membiarkan keluarga uang berkembang. Sekarang, apakah kita menuai apa yang kita tabur? Kita seharusnya membunuh keluarga uang sejak awal dan menghancurkan Wang Chen. Sekarang, berapa banyak orang yang telah hilang dari kita sekarang? Dari awal Safages Pes hingga sekarang, kami telah kehilangan hampir 40 orang. Berapa banyak orang yang dimiliki paviliun pembantaian naga sekarang? Seluruh paviliun pembantaian naga hanya memiliki lebih dari 100 orang. Dengan cara ini, kami kehilangan sepertiga kekuatan kami. Ini jelas merupakan sesuatu yang belum pernah dialami oleh paviliun pembantaian naga. Seorang Wang Chen sebenarnya berani bersikap kurang ajar. Ini tidak bisa ditoleransi. Aula utama paviliun pembantaian naga sedang gempar. Beberapa tetua yang hadir semuanya mengerutkan kening saat ini. Praktis semuanya meledak. Keluarga Shadow Mountain U hancur. Ini adalah tamparan kejam di wajah paviliun pembantaian naga. Saat itu, paviliun pembantaian naga menyimpan motif egois dan membiarkan keluarga Shadow Mountain U bertahan. Hal ini menciptakan reputasi paviliun pembantaian naga yang tak tertandingi. Biarkan dunia tahu betapa sulitnya menghadapi keluarga Shadow Mountain U. Tapi sekarang, sekarang keluarga Wang menghancurkan keluarga Shadow Mountain U, apa artinya ini jika bukan tamparan di wajah? Ini masih dalam situasi di mana paviliun pembantaian naga mengirim orang untuk membantu. Apakah ini berarti paviliun pembantaian naga tidak kompeten? Terutama ketika paviliun pembantaian naga kehilangan 13 orang sekaligus, termasuk seorang tetua. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Pada saat ini, seluruh Aula dipenuhi dengan bau mesiu yang kental. Kali ini, kita tidak bisa terus menoleransinya. Tuhan, kita harus menghancurkan keluarga Wang. Wang Chen juga harus dibunuh. Di tengah gelombang raungan kemarahan, beberapa tetua memandang lelaki tua yang pendiam itu dan buru-buru berkata. Kali ini, mereka tidak boleh terlalu berhati-hati dan ragu-ragu. Mereka bisa saja melakukan kesalahan sekali, dua kali, tapi yang pasti bukan yang ketiga kalinya. Keluarga Wang secara alami harus dihancurkan, dan Wang Chen juga harus dibunuh. Namun, saya lebih penasaran tentang satu hal. Apa masalah dalam barisan kita? Namun, setelah mendengar perkataan orang banyak, lelaki tua yang duduk di paling atas tiba-tiba membuka matanya dan berbicara dengan suara muram. Bas! Saat suaranya mendarat, aura kuat dilepaskan. Tatapan lelaki tua itu menyapu semua orang yang hadir seperti sebilah pedang. Tatapannya seolah mampu melihat bagian terdalam hati setiap orang. Siapa yang bisa memberitahuku siapa yang menghianati pavilion pembantaian naga kita? Orang tua itu meninggikan suaranya dan berteriak ketika dia melihat semua orang tercengang. Ledakan! Kemarahannya melonjak ke langit, dan dibawa auranya yang kuat, seluruh aula bergetar hebat. Dalam sekejap, hembusan angin kencang bertiup dan meja kayu di aula utama pecah berkeping-keping. Semua orang bahkan terpaksa mundur beberapa langkah. Itu benar! Orang tua itu sangat marah. Pada titik ini, bagaimana mungkin dia tidak merasakan ada sesuatu yang salah? Bukan karena keluarga Wang terlalu berkuasa, juga bukan karena Wang Chen terlalu menentang surga. Apakah pavilion pembantaian naga benar-benar tidak berguna? Mustahil! Jika itu hanya satu kegagalan, dia bisa menerimanya. Hal itu mungkin disebabkan oleh kecerobohan atau meremehkan kekuatan pihak lain. Namun, hal seperti itu terjadi silih berganti. Ini bukan lagi sebuah kecelakaan. Ada masalah besar yang tersembunyi di dalamnya. Kerugian terus-menerus dari pavilion pembantaian naga pasti berarti ada pengkhianat. Orang tua itu tahu bahwa di dalam pavilion pembantaian naga, ada seseorang yang berdiri di sisi Wang Chen. Kalau tidak, bagaimana keluarga Wang bisa mengetahui pergerakan pavilion pembantaian naga seperti punggung tangan mereka? Bagaimana keluarga Wang bisa membuat pavilion pembantaian naga menderita setiap saat? Mari kita bicarakan saja kali ini. Mereka telah mengirimkan lebih dari 20 orang. Bahkan ada dua tetua di antara mereka. Dengan barisan seperti itu, bahkan jika keluarga Wang menggunakan seluruh kekuatan mereka, mereka mungkin tidak dapat membunuh 13 orang. Lebih penting lagi, kali ini mereka tidak bertindak sendiri. Ada juga keluarga Shed Mountain Yu. Dalam keadaan seperti itu, mereka masih mengalami kerugian yang begitu besar. Jika ini bukan pengkhianat, lalu apa itu? Inilah yang membuat orang tua itu paling marah. Wow! Mendengar perkataan lelaki tua itu dan merasakan amarahnya, seluruh tetua dan anggota inti yang hadir tertegun sejenak. Lalu, terjadi keributan. Apa? Mungkinkah kita mempunyai pengkhianat? Bagaimana mungkin? Bagaimana pavilion pembantayan naga kita? Tidak heran, tidak heran. Pantas saja kami menderita kerugian sili berganti. Huh! Aku sudah mulai curiga. Tuhan, menurutku itulah masalahnya. Seseorang berkolusi dengan Wang Chen. Kalau tidak, bagaimana bisa seperti ini? Usai keributan, banyak orang langsung berseru. Hal ini sangat mengejutkan dan mengagetkan. Namun, tampaknya hal itu masuk akal. Untuk sesaat, terjadi keributan di aula. Banyak orang saling memandang, mata mereka penuh kecurigaan. Tapi, siapa orang itu? Keributan itu berlangsung sesaat sebelum seorang tetua bertanya dengan cemberut. Itu benar. Jika memang ada pengkhianat, siapakah itu? Bagaimanapun, situasi internal pavilion pembantayan naga terlalu rumit. Meskipun pavilion pembantayan naga dibagi menjadi beberapa vaksi dan mereka biasanya bertarung satu sama lain. Tetapi apakah mereka berkolusi dengan Wang Chen dan mengkhianati pavilion pembantayan naga? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Bagaimanapun, pertarungan semacam ini hanya karena setiap orang memiliki ideologi yang berbeda. Namun, bukankah semua ideologi ini ditujukan untuk pavilion pembantayan naga? Dapat dikatakan bahwa meskipun mereka bertarung satu sama lain, inti setiap orang adalah membuat pavilion pembantayan naga menjadi lebih baik. Dalam keadaan seperti itu, apa alasan mereka melakukan hal seperti itu? Eksistensi macam apa pavilion pembantayan naga itu? Mereka yang bisa berdiri di sisi ini, siapa di antara mereka yang bukan inti dari pavilion pembantayan naga? Seberapa tinggi status mereka? Di medan perang ini, mereka bisa mengguncang dunia dengan lambayan tangan. Dalam keadaan seperti itu, apa alasan mereka mengkhianati pavilion pembantayan naga? Manfaat apa yang bisa diberikan Wang Chen kepada mereka? Mungkinkah manfaat yang diberikan Wang Chen kepada mereka melampaui pavilion pembantayan naga? Meskipun keluarga Wang sangat berkuasa, Namun, bisakah mereka benar-benar melawan pavilion pembantayan naga? Kata-kata tetua itu membuat semua orang tiba-tiba terdiam. Itu benar. Siapa yang akan mengkhianati pavilion pembantayan naga seperti ini? Tampaknya tidak logis. Memikirkan hal ini, semua orang melihat ke arah penatua yang memimpin. Huh, saya ingin tahu apa yang sedang terjadi. Penatua Mautian Siang, bisakah Anda memberi saya jawaban? Di bawah perhatian semua orang, penatua yang memimpin memiliki ekspresi suram, seolah-olah dia sedang menahan amarahnya. Dia melihat ke arah Mautian Siang yang terluka dan bertanya perlahan. Saat dia bertanya, cahaya dingin muncul di mata tetua. Ledakan. Kata-kata ini langsung meledak seperti sambaran petir. Suara penatua yang memimpin tidak keras, tetapi kekuatan dalam kata-katanya dan niat membunuh yang dia pancarkan membuat semua orang bergidik. Semua orang memandang Mautian Siang, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mungkinkah itu dia? 3.018 Mautian Siang Ketika lelaki tua yang memimpin mengalihkan pandangannya ke Mautian Siang, semua orang yang hadir merasa tercekik. Itu benar-benar menggemparkan. Kata-kata dari lelaki tua terkemuka itu bisa dikatakan telah membuat Jiang Tao menamparkan meja, sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Mautian Siang, bukankah dia terluka parah? Ya Tuhan, mungkinkah itu dia? Mautian Siang, tidak mungkin. Mautian Siang mungkin bukan yang terkuat di antara semua tetua. Namun, dia selalu bersikap rendah hati. Dia jelas merupakan pendukung terkuat pavilion pembantayan naga. Saat itu, dia dipromosikan menjadi penatua sebagai pengecualian. Mengapa demikian? Bukankah karena dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kehormatan pavilion pembantayan naga? Kali ini, Mautian Siang menderita kerugian besar. Bagaimana dia bisa dinilai sebagai anggota pavilion pembantayan naga? Setelah hening beberapa saat, kerumunan itu menjadi gempar. Mautian Siang, orang ini adalah orang yang rendah hati di pavilion pembantayan naga, tetapi tidak ada keraguan bahwa dia setia. Kalau tidak, dia tidak akan dikirim kali ini. Memikirkan hal ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kecurigaan. Apalagi banyak orang yang mengingat beberapa perbuatan Mautian Siang. Akankah orang seperti itu benar-benar menghianati pavilion pembantayan naga? Sulit dipercaya. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, pasti akan diserang oleh sekelompok orang. Namun, siapa pemimpin kelompok tersebut? Semua orang yang hadir menjadi lebih jelas tentang ini. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, sulit dipercaya. Tidak ada yang tahu bagaimana membantahnya. Penatua Mou, apakah itu benar-benar kamu? Di tengah keributan, seorang lelaki tua mengerutkan kening dan bertanya pada Mautian Siang dengan suara rendah. Elder Mou, itu bukan kamu, kan? Jelaskan dengan cepat. Beberapa orang mengkhawatirkan Mautian Siang. Mautian Siang cukup populer. Ya, Fang Tian Kuo adalah teman baik Mautian Siang. Bagaimana dia bisa melawan Fang Tian Kuo? Memikirkan Penatua Fang Tian Kuo yang jatuh, beberapa orang dipenuhi rasa tidak percaya. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Namun, saat menghadapi keributan, wajah pemimpin itu muram. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia hanya menatap Mautian Siang, menunggu jawaban. Aku, Tuhan, semua orang tahu orang seperti apa saya ini. Saya tidak bisa melakukan apapun pada pavilion pembantayan naga. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Kali ini, aku juga terluka parah. Ini, dalam suasana yang hampir membeku, Mautian Siang berkata dengan suara yang dalam. Wajahnya tegas dan bahkan sedikit marah. Dia tampak seperti telah dianiaya. Faktanya, kemunculan Mautian Siang membuat banyak orang semakin percaya padanya. Kamu benar-benar tidak tahu. Mautian Siang mungkin bisa menipu semua orang, tapi siapa yang berdiri di depannya sekarang? Itu adalah orang yang mengendalikan pavilion pembantayan naga di permukaan, salah satu yang terkuat. Orang tua itu mencibir ketika mendengar kata-kata Mautian Siang. Kamu menyembunyikannya dengan baik. Aku tidak menyangka bahkan aku hampir dibodohi olehmu. Anda tidak tahu. Haha, kali ini, pavilion pembantayan nagaku telah mengerahkan lebih dari 20 orang dan bahkan dua orang tua. Tapi dia kembali dengan kekalahan. Anda tidak tahu tentang ini. Orang tua yang memimpin sangat marah hingga dia tertawa. Aku ingin melihat seberapa keras mulutmu. Berpikir sampai titik ini, sosok lelaki tua itu melintas, dan dia tiba-tiba menyerbu ke arahmu, Mautian Siang. Seorang pria bisa dibunuh, tapi tidak bisa dihina. Melihat lelaki tua itu menyerbu ke arahnya, terjadilah keributan. Sebagai orang yang terlibat, wajah Mautian Siang penuh dengan kemarahan. Jika kamu ingin menyingkirkanku, katakan saja. Tidak perlu melakukan ini. Mautian Siang tidak mau kalah. Aku tidak akan menyerah tanpa melakukan perlawanan. Aku, Mautian Siang, tidak mengecewakan langit, dan tidak mengecewakan pavilion pembantayan naga. Saya tidak ingin kejahatan ini. Saya akan membuktikannya sendiri. Ledakan. Mengatakan ini, telapak tangan Mautian Siang bertemu dengan pukulan lelaki tua itu. Bang. Suara tabrakan yang tumpul tiba-tiba meledak. Gelombang udara yang mengerikan menyapu ke segala arah. Mundur. Menyaksikan pemandangan seperti itu, ekspresi para tetua dan anggota inti yang berada di tengah keterkejutan berubah drastis. Siapa yang mengira bahwa Tuhan akan benar-benar bergerak? Siapa sangka Mautian Siang tidak mau kalah? Konfrontasi antara mereka berdua bukan lagi sesuatu yang bisa diintervensi oleh orang lain. Apalagi dengan identitas Tuhan. Berpikir sampai saat ini, di tengah gelombang udara yang menakutkan, semua orang buru-buru mundur ke belakang. Saat semua orang mundur, suara gemuruh terdengar, dan seluruh aulah mulai bergetar. Tidak. Ekspresi Mautian Siang tiba-tiba berubah. Engah. Memuntahkan seteguk darah, Mautian Siang dikirim terbang. Retak. 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 Sangat jelas sehingga semua orang bisa mendengar suara patah tulang. Kamu mendekati kematian. Setelah mengirim Mautian Siang terbang dengan satu gerakan, niat membunuh lelaki tua terkemuka itu melonjak, rambut panjangnya menari-nari dengan liar. Buk. 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 Tidak memberi kesempatan sama sekali kepada Mautian Siang, saat Mautian Siang dikirim terbang, lelaki tua terkemuka itu mengejarnya dalam beberapa langkah. Kamu masih ingin pergi? Melihat Mautian Siang, yang jatuh ke tanah dan mencoba melarikan diri, lelaki tua terkemuka itu mengeluarkan raungan panjang dan tiba-tiba mempercepat. Segel mutlak. Dengan segel di tangannya, seluruh ruang dan waktu seakan terkunci. Pada saat ini, waktu seolah-olah telah membeku sepenuhnya. Seolah-olah 10.000 tahun telah berlalu dalam sekejap. Bang. Raungan teredam meledak. Ah. Teriakan menyedihkan terdengar. Seolah-olah 10.000 tahun telah berlalu dalam sekejap. Ketika tangisan menyedihkan itu terdengar, semua orang melihat pemandangan yang mengejutkan. Mautian Siang, di bawah segel absolut, hancur berkeping-keping, dan tubuhnya hancur total. Jiwa Tuhannya, pada saat ini, dengan kuat digenggam di tangan lelaki tua itu, tidak mampu melawan. Segel absolut ini memungkinkan semua orang untuk sekali lagi merasakan kekuatan lelaki tua terkemuka itu. Sudah berapa tahun sejak dia pindah. Jumlah orang yang hadir yang telah melihat segel absolut ini dapat dihitung dengan satu tangan, bukan? Saat itu, kemampuan ilahi ini langsung membunuh seorang ahli yang telah dikultivasikan kembali sebanyak sembilan kali. Mautian Siang saat ini, di bawah segel absolut, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia benar-benar hancur. Segel absolut berfungsi untuk menutup ruang dan waktu, dan 10.000 tahun berlalu dalam sekejap. 10.000 tahun ini hanyalah 10.000 tahun bagi orang tua itu. Cukup untuk melakukan banyak hal. Adapun orang yang disegel di dalam, rasanya hanya sesaat. Dalam hal ini, apa yang akan terjadi pada orang yang tersegel di dalam segel absolut? Bisa dibayangkan. Mengasih Hani. Tuanku, tenanglah. Tuanku, jangan. Melihat lelaki tua itu mencengkram jiwa dewa Mautian Siang, semua orang, yang telah pulih dari keterkejutannya, buru-buru berteriak. Mereka tidak bisa membiarkan Mautian Siang mati seperti ini. Tidak peduli siapa orangnya, saat ini, mereka tidak ingin melihat pemandangan seperti itu. Mautian Siang memiliki hubungan baik dengan orang-orang, itulah sebabnya dia tidak menyinggung siapapun di sekte kecil seperti pavilion pembantaian naga. Banyak orang yang berhubungan baik dengannya. Pada saat ini, bagaimana orang-orang ini bisa menyaksikan Mautian Siang mati seperti ini? Huh! Mendengar seruan orang banyak, kilatan dingin muncul di mata lelaki tua terkemuka itu. Berbicara, katakan padaku jawabannya, bagaimana Anda bergabung dengan keluarga Wang, kapan Anda bergabung dengan keluarga Wang, dan siapa lagi? Di tengah seruan kerumunan, lelaki tua itu memandang tanpa ekspresi kejiwa dewa Mautian Siang dan bertanya. Saat ini, nyawa Mautian Siang ada di tangan lelaki tua itu. Aku tidak, saya setia pada pavilion pembantaian naga, matahari dan bulan dapat menjadi saksi. Saya tidak pernah mengkhianati pavilion pembantaian naga. Aku tidak. Ekspresi Mautian Siang tidak berubah saat dia berteriak menghadapi niat membunuh orang tua itu. Tuanku, masalah ini mungkin tidak ada hubungannya dengan tetua Mou. Tuanku, saya bersedia mempercayai pena tua Mou. Tuanku, tetua Mou tidak seharusnya berbohong. Melihat bahwa Mou Tian Siang masih memiliki pandangan yang teguh saat ini, semua orang mau tidak mau mulai memohon keringanan hukuman. Jika masalah ini benar-benar dilakukan oleh Mou Tian Siang, bagaimana mungkin dia masih begitu mendominasi saat ini? Sangat bertekad, sepertinya dia benar-benar dianiaya. Huh, kalian semua, diamlah. Namun, menghadapi permintaan orang banyak, ekspresi lelaki tua terkemuka itu muram. Orang-orang bodoh ini, mereka semua ditipu. Mou Tian Siang, benar saja, dia bersembunyi dalam-dalam. Jika bukan karena kemampuannya yang luar biasa dan mengintip jejak rahasia surga, dia mungkin juga tidak akan mencurigai Mou Tian Siang. Saat itu, Mou Tian Siang dipromosikan olehnya. Momong-momong, Mou Tian Siang bahkan bisa dianggap sebagai keturunan langsungnya. Namun, jejak rahasia surga yang dia intip membuatnya menjadi pucat karena ketakutan. Sayangnya, meski kemampuannya yang luar biasa sangat kuat, dia hanya bisa mengintip sedikit rahasia surga. Dia hanya tahu bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Mou Tian Siang. Kalau tidak, mengapa dia harus melalui begitu banyak masalah? Sekarang, semua orang sebenarnya ingin memohon kepada orang seperti itu. Tahukah mereka apa yang akan terjadi pada pavilion pembantaian naga jika mereka terus membiarkan Mou Tian Siang hidup? Dengan identitas Mou Tian Siang, jika dia memendam niat jahat, pavilion pembantaian naga pasti akan terbalik. Oleh karena itu, lelaki tua itu menunjukkan sisi dirinya yang tak tertandingi. Kamu tidak berbicara, sangat bagus, saya akan melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Sambil menarik nafas dalam-dalam, lelaki tua itu menatap Mou Tian Siang dalam-dalam. Dunia api surgawi, buka. Saat suaranya memudar, lelaki tua itu melepaskan harta ajaib di tangannya. Ini adalah pagoda yang terbakar dengan amukan api. Dunia yang terdapat di dalam pagoda ini adalah dunia api surgawi. Api yang berkobar menyerupai neraka. Jiwa ilahi terlempar ke dalam, tidak mampu memutuskan apakah akan hidup atau mati. Ini adalah penyiksaan. Orang tua itu ingin melihat berapa lama Mou Tian Siang bisa bertahan. Seberapa keras mulutnya. Berpikir sampai saat ini, lelaki tua itu mengabaikan permintaan orang banyak dan langsung melemparkan jiwa dewa Mou Tian Siang ke dunia api surgawi. Tidak. Kamu, kamu, kamu tidak mungkin seperti ini. Melihat perkembangan masalah ini hingga ke tahap ini, banyak orang yang berseru. Dunia api surgawi, itu adalah dunia api surgawi. Bisakah Mou Tian Siang bertahan? Huh, kalian semua tutup mulut untukku. Mungkinkah aku masih bisa memfitnah Mou Tian Siang? Sekelompok orang bodoh. Mungkinkah hasil yang diperoleh kursi ini dengan kemampuannya yang luar biasa untuk membongkar rahasia surga tadi malam salah? Jangan tertipu. Menghadapi reaksi orang banyak, lelaki tua itu menarik nafas dalam-dalam dan tidak punya pilihan selain menjelaskan. Kalau tidak, dengan kepribadiannya, mengapa dia perlu menjelaskan? Apa? Mungkinkah itu karena kemampuan luar biasa yang mulia? Bagaimana mungkin? Apakah ada kesalahan? Penatua Mou seharusnya tidak seperti itu. Saat ini, mendengar penjelasan lelaki tua itu, ekspresi semua orang menjadi lebih khawatir. Baru pada saat itulah mereka sadar kembali. Benar, jika dia tidak mendapatkan bukti apapun, mengapa yang mulia perlu melakukan ini? Tapi, Mou Tian Siang, apakah itu benar-benar dia? Kenapa dia melakukan hal ini? 3.019 Semua orang terdiam ketika mendengar lelaki tua itu berkata bahwa dia telah menggunakan mistiknya untuk membongkar rahasia surga. Bahkan mereka yang memiliki hubungan baik dengan Mou Tian Siang hanya bisa menutup mulut. Orang luar mungkin tidak tahu tentang misteri penguasa, tapi bagaimana mungkin para tetua pavilion pembantaian naga tidak mengetahuinya. Tampaknya mereka tidak berbuat salah pada Mou Tian Siang. Namun, mengapa Mou Tian Siang melakukan hal itu masih merupakan misteri? Sekarang Mou Tian Siang disegel di dunia Skyfire, semua orang hanya bisa diam. Keluarga Wang tidak bisa dihentikan sekarang. Kita tidak bisa terus memanjakan diri kita sendiri. Setelah hening lama, semua orang sekali lagi mengalihkan topik pembicaraan ke keluarga Wang. Bahkan Mou Tian Siang telah diikat oleh keluarga Wang. Bagaimana bisa? Bahkan di dalam pavilion pembantaian naga, tidak ada seorang pun yang sudah berdiri di kam keluarga Wang. Memikirkan hal ini, semua orang saling memandang dengan cemas. Mereka semua saling memandang dengan ekspresi ragu. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan keluarga Wang terus ada. Keluarga Wang terlalu menakutkan. Ini adalah tantangan terbesar yang pernah dihadapi pavilion pembantaian naga, bukan? Ya, kita harus menghancurkan keluarga Wang. Seseorang menambahkan. Semua orang diliputi kemarahan yang benar lagi. Keluarga Wang tentu saja harus dihancurkan. Namun, kita juga harus membereskan urusan internal kita. Jika saya mengetahui ada orang yang masih berkolusi dengan keluarga Wang, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Mendengar perkataan semua orang, lelaki tua itu menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Tatapannya tampak sangat tajam, seolah dia bisa melihat menembus semua orang. Hal ini membuat semua orang bergidik tak terkendali. Mao Tianxiang sudah menjadi contoh nyata. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa takut? Yang mulia benar-benar marah kali ini. Selain itu, kita memang perlu berurusan dengan keluarga Wang, tapi ada sesuatu yang lebih penting. Segera setelah itu, lelaki tua itu berhenti dan memandang kerumunan dengan ekspresi serius. Apakah ini berita yang dibawa kembali oleh Mao Tianxiang? Seseorang sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa. Si jenius dari keluarga Shed Mountain Yu. Saat ini, semua orang tidak bisa tetap tenang. Jenius dari keluarga Shed Mountain Yu telah kembali dari medan perang tertinggi. Ini adalah berita mengejutkan yang dibawa kembali oleh Mao Tianxiang. Jika itu benar-benar terjadi. Mungkinkah itu palsu? Memikirkan pengkhianatan Mao Tianxiang, tidak ada yang berani mempercayai kata-katanya. Saya kira tidak demikian. Tidak perlu memalsukan berita ini. Seseorang bergumam. Informasi ini benar. Melihat keraguan di wajah semua orang, lelaki tua yang memimpin berkata dengan tenang. Ledakan. Kata-katanya sekali lagi menimbulkan keributan besar. Apa yang dia katakan itu benar? Dalam hal itu, banyak dari kalian yang seharusnya tahu tentang kejeniusan itu sejak dulu. Itu benar. Yu Qianqiu dari klan Yu Gunung Yin, orang yang mempermalukan pavilion pembantaian naga kami, telah kembali setelah menghilang begitu lama. Melihat kerumunan orang yang terkejut, lelaki tua itu menambahkan. Ini. Huh. Bahkan jika dia kembali, dia akan mendapat masalah dengan keluarga Wang. Keluarga Wang telah menghancurkan keluarga Yin Mountain Yu. Bagaimana dia bisa melepaskan kebencian ini? Dia pasti akan menghancurkan keluarga Wang. Dengan cara ini, bukankah kita bisa menyaksikan harimau bertarung dari pinggir lapangan? Saat kabar tersebut terkonfirmasi, beberapa orang langsung mendapat ide. Seorang lelaki tua mengungkapkan senyuman dingin saat dia berbicara dengan senyuman yang tidak tampak seperti senyuman. Saat seekor anjing menggigit anjing lain, mulutnya penuh bulu. Jadi bagaimana jika kita membiarkan si jenius itu melawan keluarga Wang? Ketika saatnya tiba, keluarga Wang dan si jenius itu akan menderita kerugian besar. Memikirkan hal ini, lelaki tua yang mengatakan ini menjadi lebih bersemangat. Bodoh. Namun, setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi lelaki tua yang memimpin itu tenggelam saat dia mendengus dingin. Huh, apakah menurut Anda kita bisa menonton pertunjukan yang bagus dengan membiarkan dia melawan keluarga Wang? Orang tua itu bertanya dengan dingin. Itu benar. Ini bukanlah solusi. Jika kejeniusan itu benar-benar kembali, kekuatannya tidak terbayangkan. Saat itu, Yu Qian Q telah mendominasi dunia. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, level apa yang telah dia tingkatkan? Tak terbayangkan, keluarga Wang tidak mungkin menjadi tandingannya. Faktanya, mereka bahkan tidak akan menimbulkan banyak masalah baginya. Bahkan dengan penindasan kekuatan surga, dia seharusnya mampu melepaskan kekuatan seseorang yang telah berkultivasi sembilan kali, bukan? Terlebih lagi, dia telah kembali dari medan perang tertinggi. Jika dia bisa melakukan itu, siapa yang tahu kalau dia punya cara untuk melawan kekuatan surga? Jika dia mengabaikan kekuatan surga, keluarga Wang hanyalah seekor semut baginya. Targetnya pasti adalah seluruh medan perang tertinggi. Pada saat itu, apakah pavilion pembantaian naga kita dapat berdiri sendiri? Lebih penting lagi, dia mengendalikan jalur antara medan perang tertinggi dan medan perang kita. Inilah yang kita butuhkan. Mendengar perkataan lelaki tua itu, seseorang menambahkan. Kembalinya Yukian Kiu jelas merupakan berita yang mengejutkan. Itu adalah kabar baik dan buruk. Itu adalah berita buruk karena kembalinya Yukian Kiu pasti akan membuat seluruh medan perang semakin kacau. Namun, jika mereka bisa mendapatkan metode untuk membuka jalur antara medan perang tertinggi dan medan perang tertinggi, bukankah pavilion pembantaian naga tidak akan terkalahkan? Memikirkan hal ini, ada lebih banyak kegembiraan daripada kekhawatiran. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah menjadi serius. Kita harus berurusan dengan keluarga Wang. Yukian Kiu juga perlu mencari. Bila perlu, kita harus melepaskan kebencian kita terhadap keluarga Wang. Keluarga Wang. Mereka tidak boleh bodoh dan mengetahui pentingnya masalah ini. Gunung Sainte, pavilion pembantaian naga, dan keluarga Wang, jika kita bergabung, apa yang dapat dilakukan Yukian Kiu? Ini hanyalah kesempatan bagi kami. Jika kita bisa mendapatkan metode untuk membuka jalan menuju medan perang tertinggi, ketika para ahli dari pavilion pembantaian naga kita kembali, siapa yang bisa menghentikan kita? Lelaki tua itu menunjukkan tatapan fanatik saat dia berbicara dengan penuh semangat. Mungkin ini satu-satunya berita yang baik untuknya. Siapa yang tahu ambisi dalam hatinya? Kini, dia punya kesempatan untuk menunjukkan ambisinya. Berapa banyak ahli pavilion pembantaian naga yang ada di medan perang tertinggi? Dari segi fondasi, di seluruh dunia, selain Gunung Sainte, tidak ada yang bisa menandingi pavilion pembantaian naga. Berapa banyak ahli yang dihasilkan oleh pavilion pembantaian naga saat itu? Sungguh tidak terbayangkan. Selanjutnya, ancaman apa yang ditimbulkan Gunung Sainte jika ia dipecah menjadi beberapa bagian? Jika mereka bisa mengembalikan para ahli itu, pavilion pembantaian naga pasti akan menyebar ke seluruh dunia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mendengar perkataan lelaki tua itu, semua orang bertanya. Seolah-olah mereka bisa membayangkan adegan para ahli kembali, semua orang langsung menjadi bersemangat. Berurusan dengan keluarga Wang dulu. Sudah waktunya bagi keluarga Wang untuk ditindas. Bahkan jika kita melepaskan kebencian kita dan untuk sementara waktu bergabung, kita harus menekan keluarga Wang. Kita harus memberi tahu mereka kekuatan pavilion pembantaian naga kita. Jika Yukiankyu tidak kembali, kami akan langsung memusnahkan keluarga Wang. Jika Yukiankyu muncul, kami akan melepaskan kebencian kami. Kita tidak bisa melepaskan penyelidikan terhadap Yukiankyu. Kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Mendengar perkataan lelaki tua itu, semua orang buru-buru menjawab. Juga, Tuan Muda Ketiga, saya ingin tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Biarkan tubuh utamanya kembali. Karena dia telah kehilangan kesempatan untuk mengambil langkah terakhir, maka tidak perlu membuang waktu. Orang tua itu sepertinya memikirkan sesuatu dan menambahkan. Tuan Muda Ketiga. Kesabaran pavilion pembantaian naga terhadapnya telah mencapai batasnya. Meskipun Tuan Muda Ketiga dipilih secara pribadi oleh lelaki tua itu. Namun, Tuan Muda Ketiga terlalu mengecewakan selama periode ini. Dia telah gagal lagi dan lagi. Dia telah ditipu oleh Wang Chen berulang kali. Ini tidak bisa ditoleransi. Orang tua yang memimpin tidak lagi menaruh banyak harapan padanya. Apalagi setelah kabar kembalinya Yukiankyu tersebar, hal ini membuat lelaki tua itu semakin tidak sabar. Dibandingkan membiarkan Tuan Muda Ketiga mengambil langkah terakhir, bukankah ambisi orang tua itu lebih penting? Ini juga merupakan ambisi pavilion pembantaian naga. Memikirkan hal ini, nada suara lelaki tua itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan sangat cepat, dia mengatur serangkaian hal. Dalam sekejap, suasana dia olah menjadi husuk. Ekspresi semua orang serius. Kali ini, badai benar-benar sedang terjadi. Di pavilion pembantaian naga, suasananya sungguh husuk. Di aliansi sembilan kota, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Semua orang cemas dan gelisah. Seluruh medan perang diguncang oleh kegilaan keluarga Wang. Namun, dalam keadaan seperti itu, di kota Kian, perkemahan keluarga Wang dipenuhi dengan kegembiraan. Hanya orang-orang ini yang bisa bahagia. Di kediaman keluarga Wang kota Kian, suasananya bahkan lebih gembira saat ini. Setelah menghancurkan keluarga Sado Mountain Yu, Kuang Ren, Yosin Yan, dan yang lainnya melakukan perjalanan siang dan malam. Hanya dalam beberapa hari, mereka bergegas kembali ke sini. Saat ini, di aula, semua orang berkumpul. He he, aku penasaran seperti apa ekspresi pavilion pembantaian naga sekarang. Cek cek cek, memikirkan hal ini membuatku bahagia. Sambil menyilangkan kaki, Kuang Ren mendengus dengan senyuman menyebalkan di wajahnya. Keuntungan terbesar kali ini bukanlah menghancurkan keluarga Sado Mountain Yu, tetapi memberikan pukulan telak pada pavilion pembantaian naga. Apakah ada yang lebih menarik dari ini? Aliansi Sembilan Kota akan menjungkir balikan langit. Sekarang, saya khawatir mereka tidak akan bisa memakan siapapun, bukan. Ini bahkan lebih menyiksa daripada kematian. Kata Jubah Hitam perlahan sambil tersenyum. Beberapa tahun yang lalu, siapa yang mengira Aliansi Sembilan Kota akan jatuh ke dalam keadaan seperti itu? Siapa yang mengira keluarga Wang akan begitu kuat? Memikirkan hal ini, bahkan Jubah Hitam pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Menyusul kehancuran keluarga Sado Mountain Yu, Aliansi Sembilan Kota sekarang berada dalam keadaan panik. Dikatakan bahwa Aliansi Sembilan Kota sudah berada dalam kekacauan. Keluarga Wang telah menjadi tren umum. Hal ini membuat suasana hati Jubah Hitam menjadi bagus. Sekarang, keluarga Gu telah hancur, keluarga Gunung Bayangan Yu telah hancur, Gunung Sainte berada dalam kekacauan, dan Aliansi Sembilan Kota dalam bahaya. Kami telah lolos dari situasi terkepung dari semua sisi. Sekarang, ancaman terbesar adalah pavilion pembantaian naga. Mendengar perkataan orang banyak, Wang Yan yang duduk di sebelah Sun Yifan bergumam. Kali ini, setelah Wang Chen menghancurkan keluarga Sado Mountain Yu, dia tidak kembali ke kota Kian bersama mereka. Dia tinggal di Sado Mountain karena ada yang harus dia lakukan. Tanpa Wang Chen, keluarga Wang secara alami dipimpin oleh Wang Yan, Sun Yifan, dan Yu Xin Yan. Saat ini, mereka bertiga sedang duduk di posisi tertinggi. Melihat kerumunan itu, Wang Yan berkata perlahan. Inilah situasi yang dihadapi keluarga Wang. Meskipun kehancuran keluarga Sado Mountain Yu patut dirayakan. Namun, sebelum krisis ini benar-benar terselesaikan, keluarga Wang harus tetap berpikiran jernih. Mereka tidak boleh membiarkan kemenangan di depan mereka hilang begitu saja. Krisis masih ada. Mereka harus menjaga tingkat kewaspadaan tertinggi. Faktanya, krisis berikutnya adalah ujian sesungguhnya bagi keluarga Wang. Bagaimanapun, keluarga Sado Mountain Yu dan keluarga Gu pernah menjadi keluarga yang kuat. Sekarang mereka sudah menolak, kan? Mereka bukanlah pasangan yang cocok untuk keluarga Wang. Mereka tidak bisa membawa terlalu banyak masalah pada keluarga Wang. Namun, pavilion pembantaian naga berbeda. Tanah suci di medan perang ini tidak bisa diremehkan. Tidak ada orang lemah di pavilion pembantaian naga. Ini bukan sebuah lelucon. Pavilion pembantaian naga telah menderita kerugian besar. Mereka pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Saya khawatir mereka akan segera melepaskan kepura-pura keramahannya. Mendengar perkataan Wang Yan, Yosin Yan berkata dengan cemas. Kekuatan keluarga Wang saat ini cukup kuat. Namun, jika pavilion pembantaian naga mengabaikan segalanya dan tidak mengeluarkan biaya apapun, keluarga Wang akan berada dalam bahaya besar. Pertumpahan darah tidak bisa dihindari. Ini mungkin akan menjadi pertarungan sulit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bisakah keluarga Wang bertahan? 3020. Semua orang terdiam saat menyebutkan pavilion pembantaian naga. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan penatua miau ketika dia kembali ke pavilion pembantaian naga. Kita harus menunggu dan melihat berita apa yang dia kirimkan. Gumam jubah hitam. Oh tidak. Namun, saat jubah hitam selesai berbicara, Sun Yifan, yang sedang berkomunikasi dengan penjaga kegelapan, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Apa yang telah terjadi? Semua orang mau tidak mau bertanya ketika mereka melihat Sun Yifan kehilangan ketenangannya. Sun Yifan kehilangan ketenangannya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika keluarga Wang pernah menghadapi situasi sulit sebelumnya, Sun Yifan tetap tenang. Namun, apa yang membuatnya menangis sekarang? Apa yang sudah terjadi? Berita apa yang dikirim oleh penjaga tim gelap? Mendengar hal ini, kerumunan buru-buru menoleh untuk melihat Sun Yifan. Penatua Miao, sudah mati. Sun Yifan menyadari bahwa dia kehilangan ketenangannya dan berkata dengan suara rendah. Apa? Penatua Miao sudah meninggal. Bagaimana mungkin? Siapa yang melakukannya? Penatua Miao adalah seseorang yang telah berkultivasi kembali hingga mencapai kesempurnaan sebanyak delapan kali. Dia. Memang benar, tidak ada seorang pun yang bisa tetap tenang setelah mendengar perkataan Sun Yifan. Terutama Kuang Ren, Jiang Chenyuan, dan lainnya yang telah menyaksikan kekuatan Penatua Miao. Beberapa hari yang lalu, mereka bertarung bersama Penatua Miao. Jika Penatua Miao tidak ikut campur, tidak ada yang bisa membayangkan apa yang akan terjadi di Gunung Yin hari itu. Setidaknya, keluarga Wang tidak akan menang dengan mudah. Mereka bahkan mungkin tidak mampu menjatuhkan keluarga Yin Mountain Yu. Dapat dikatakan bahwa kemenangan pertempuran Gunung Yin terkait erat dengan Miao Tianxiang. Sekarang, Miao Tianxiang sudah mati. Berita ini terlalu mendadak dan mengejutkan. Mengesampingkan kekuatan Miao Tianxiang, hanya berdasarkan identitasnya. Dia seharusnya tidak mati begitu tiba-tiba. Apakah itu Yu Qianqiu dari keluarga Gunung Yin Yu? Wang Yan bertanya dengan sungguh-sungguh seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Seseorang yang bisa membunuh Miao Tianxiang pastilah seorang ahli. Mungkinkah itu Yu Qianqiu? Wang Yan tahu tentang kembalinya kejeniusan keluarga Yu, Yu Qianqiu. Apakah dia muncul dan membunuh Miao Tianxiang? Jika itu masalahnya, segalanya akan menjadi merepotkan. Itu bukan Yu Qianqiu. Itu tuan dari pavilion pembantaian naga. Master pavilion dari pavilion pembantaian naga saat ini. Sun Yifan berkata dengan suara rendah. Wow. Kata-kata Sun Yifan mengejutkan semua orang yang hadir. Tuan dari pavilion pembantaian naga. Bagaimana? Mengapa dia menyerang tetua Miao dari klan Miao Tianxiang? Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Apakah identitas Miao Tianxiang telah terungkap? Itu bukan Yu Qianqiu, tapi seseorang dari pavilion pembantaian naga. Hal ini menyebabkan semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Tuan dari pavilion pembantaian naga secara pribadi. Jelas sekali, identitas Miao Tianxiang telah terungkap. Jika seperti ini, maka, Miao Tianxiang bukanlah satu-satunya yang binasa. Hal ini menyebabkan semua orang tidak bisa tetap tenang lagi. Harus diketahui bahwa alasan mengapa klan Wang bisa tetap tenang dan tidak takut pada pavilion pembantaian naga sebagian besar. karena bantuan Miao Tianxiang dan yang lainnya di pavilion pembantaian naga. Naga tidak akan memiliki Chen dari keluarga Yu. Ini hanya pembunuh naga yang akan membunuh klan naga. Naga ke dalam naga ke naga. Naga ini akan menjadi naga untuk membunuh naga. Naga akan berada di naga ke pavilion. Namun, dengan bantuan orang-orang ini, keluarga Wang akhirnya mampu menghilangkan kekhawatiran mereka. Namun, mungkinkah hal-hal tersebut telah terungkap sekarang? Jika itu yang terjadi, situasinya akan menyusahkan. Ekspresi Sun Yifan serius. Ekspresi semua orang serius. Identitas Penatua Miao telah terungkap. Saya tidak berharap master pavilion dari pavilion pembantaian naga menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan menemukan identitas Miao Tianxiang. Kali ini, membiarkan Penatua Miao kembali mungkin merupakan kesalahan terbesar kami. Saya ceroboh. Penatua Miao bukanlah satu-satunya. Ahli pavilion pembantaian naga yang tersisa juga dibatasi. Penatua Miao Binasa, dan beberapa orang yang mengikuti Penatua Miao juga tubuh fisiknya dihancurkan, dan jiwa mereka dipenjara. Sun Yifan berkata dengan suara rendah dengan sedikit nada menyalahkan diri sendiri. Awalnya, setelah Miao Tianxiang dan yang lainnya melakukan hal seperti itu, mereka seharusnya tidak kembali ke pavilion pembunuh naga. Mereka seharusnya meninggalkan pavilion pembunuh naga. Itu akan menjadi pilihan terbaik. Tapi bagaimana Miao Tianxiang bisa meninggalkan pavilion pembantaian naga? Mereka yang mengikutinya tidak dapat melakukannya. Karena mereka memiliki pavilion pembantaian naga di dalam hati mereka. Mereka percaya pada pavilion pembantaian naga. Hanya karena pavilion pembantaian naga saat ini telah berubah dan karena suasana buruk di pavilion pembantaian naga maka mereka memilih untuk bersekutu dengan keluarga Wang. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memilih untuk meninggalkan pavilion pembantaian naga. Itulah mengapa Sun Yifan mempunyai ide ini. Miao Tianxiang dan yang lainnya kembali ke pavilion pembantaian naga jelas merupakan hal yang baik bagi keluarga Wang. Selama ditutup dengan benar, tidak akan ada masalah. Bahkan membiarkan Miao Tianxiang dan yang lainnya kembali dapat menahan pavilion pembantaian naga dengan lebih baik. Justru karena gagasan inilah Sun Yifan menyetujui permintaan Miao Tianxiang dan membuat pengaturan selanjutnya. Siapa sangka justru persetujuan dan pengaturan Sun Yifan yang menyebabkan situasi saat ini? Sekarang, Miao Tianxiang dan beberapa ahli itu semuanya telah meninggal. Sun Yifan mau tidak mau menyalahkan dirinya sendiri. Sialan! Jadi seperti ini. Sepertinya kami benar-benar ceroboh. Kami berhutang budi pada Penatua Miao. Pavilion pembantaian naga. Bajingan! Aku tidak menyangka ketua pavilion pembantaian naga mempunyai cara yang luar biasa untuk bisa membongkar rahasia surga. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Penatua Miao dan yang lainnya meninggal. Apa yang akan terjadi dengan pavilion pembantaian naga? Saya khawatir mereka sudah sangat marah, bukan? Mendengar perkataan Sun Yifan dan memandang Sun Yifan yang diam, orang-orang yang hadir pun berdiskusi dengan penuh semangat. Ada yang menyalahkan diri sendiri, ada yang menghela nafas, ada yang menyesal, dan ada yang khawatir. Situasi menjadi sedikit kacau. Kakak Sun, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kami juga tidak menyangka master pavilion pembunuh naga memiliki cara seperti itu. Meskipun tubuh fisik Penatua Miao rusak, rohnya masih ada. Namun, jiwa ketuhanannya masih ada, meski dipenjara. Jika kita bisa merebut kembali roh mereka, mereka tidak akan dianggap mati. Dalam suasana yang berat, melihat Sun Yifan yang menyalahkan diri sendiri, Yosin Yan menghiburnya. En, kali ini, kami juga tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Saya khawatir bahkan jika kami menolak membiarkan Penatua Miao dan yang lainnya kembali, itu akan sia-sia. Wang Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Hal ini tidak dapat dihindari. Mendesah. Mendengar penghiburan Wang Yan dan Yosin Yan, Sun Yifan menghela nafas. Bahkan jika itu masalahnya, kematian mereka masih terkait erat dengan kita. Jika bukan karena kita, bagaimana mereka bisa berakhir seperti ini? Ini adalah hutang keluarga uang kita, kita harus membayarnya kembali. Sun Yifan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kilatan dingin muncul di matanya. Tidak peduli apa, dia harus merebut kembali semangat mereka dan membantu mereka membangun kembali tubuh mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mendengar perkataan Sun Yifan, eksentrik buru-buru bertanya. Eksentrik seperti ini, jika ada permusuhan, dia akan membalas dendam dan kebaikan harus dibalas. Mengenai hal ini, mood eksentrik tidak lebih baik dari yang lain. Faktanya, keadaannya bahkan lebih buruk. Meskipun eksentrik dan Miau Tianxiang baru mengenal satu sama lain dalam waktu yang sangat singkat, hubungan mereka sangat baik. Sekarang, suasana hati eksentrik tidak diragukan lagi sangat berat. Jika memungkinkan, eksentrik tidak keberatan membunuh jalan ke pavilion pembantaian naga untuk merebut kembali roh Miau Tianxiang dan yang lainnya. Sekarang, kami masih harus bertahan untuk saat ini. Mendengar pertanyaan eksentrik, Sun Yifan menarik napas dalam-dalam, menahan emosinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia sangat marah dan menyalahkan dirinya sendiri, meskipun dia tidak sabar untuk merebut kembali semangat Miau Tianxiang dan yang lainnya. Namun, Sun Yifan bahkan lebih jelas lagi bahwa dia harus tetap tenang. Mereka tidak bisa membiarkan masalah ini mengganggu ritme mereka. Situasi saat ini bisa dikatakan telah dipertukarkan dengan darah Miau Tianxiang dan yang lainnya. Jika dia mengacaukan ritmenya saat ini, bagaimana dia bisa menghadapi darah Miau Tianxiang dan yang lainnya? Keluarga Wang tidak dapat menahan kegilaan seperti itu. Karena arwah masih ada di sini, kita tidak perlu cemas. Sekalipun kita cemas, itu tidak akan berhasil. Saya yakin pavilion pembantaian naga tidak akan dengan mudah menghancurkan semangat mereka. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menghadapi murka pavilion pembantaian naga. Hikmah dari kemalangan ini adalah bahwa penguasa pavilion pembantaian naga tidak membongkar rahasia surga. Hanya Miau Tianxiang dan yang lainnya yang pergi ke Gunung Yin yang mengalami kemalangan. Yang lainnya belum terekspos. Sekarang, kita harus memastikan bahwa mereka tidak akan terekspos dan berusaha menghubungi mereka sesedikit mungkin. Sekarang, berita yang datang adalah pavilion pembantaian naga sudah bersiap untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Wang. Saat ini, kita harus lebih berhati-hati dan menghadapinya dengan segenap kekuatan. Adapun Yu Qianqiu, pavilion pembantaian naga tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun, jadi kita tidak perlu terlalu khawatir. Pavilion pembantaian naga sepertinya menginginkan metode dan kemampuan kembalinya Yu Qianqiu. Karena pavilion pembantaian naga mempunyai kebutuhan seperti itu, kita dapat memanfaatkannya. Yang paling penting sekarang adalah mengumpulkan orang-orang dan menghadapi pavilion pembantaian naga. Kali ini, pavilion pembantaian naga tidak akan bisa memberi kita banyak bantuan. Kita harus menghadapinya sendiri. Sun Yifan mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya dan berkata perlahan. Masalah menyelamatkan orang hanya bisa dikesampingkan untuk saat ini. Yu Qianqiu, pavilion pembantaian naga tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Hal utama adalah menghadapi murka pavilion pembantaian naga. Ini adalah ide utama Sun Yifan. En, itu benar, saudara Sun benar, kita tidak boleh kehilangan pijakan. Yosin Yan menganggup dan berkata. Karena masalah Yu Qianqiu telah menarik perhatian pavilion pembantaian naga, mereka tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Mereka mungkin sudah mulai mencari Yu Qianqiu. Dengan cara ini, kita dapat mengurangi sebagian tekanan. Adapun pavilion pembantaian naga, tidak mudah bagi mereka untuk menjatuhkan keluarga uang. Pertempuran besar tidak bisa dihindari. Mari kita lihat berapa banyak orang yang mereka kirim. Wang Yan berkata dengan suara rendah. Apapun yang terjadi, kami tidak akan membiarkan mereka melakukannya dengan mudah kali ini. Huff, apakah mereka benar-benar berpikir keluarga uang begitu mudah ditindas? Meskipun kita tidak bisa menggunakan kekuatan pavilion pembantaian naga untuk berhati-hati. Kita juga harus memberi pelajaran yang bagus pada pavilion pembantaian naga. Sun Yifan menyipitkan matanya, niat membunuh muncul di matanya. Kali ini, dia akan mengumpulkan sejumlah bunga untuk mau Tian Xiang dan yang lainnya. Beritahu empat keluarga besar, empat tanah suci, dan ras iblis tentang berita ini di sini. Adapun sekolah Xingchen dan keluarga Xingyue, kita perlu menggunakannya kali ini. Dan keluarga-keluarga yang memiliki dendam dengan pavilion pembantaian naga, hubungi semua kekuatan yang dapat dihubungi. Adapun keluarga Zan, kita bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Situasi keluarga Zan masih belum jelas, jadi mari kita tunggu sampai kepala keluarga mengambil keputusan. Juga, mintalah seseorang untuk menyampaikan berita tersebut kepada kepala keluarga di Gunung Yin dan lihat apa yang dia pikirkan.